Setengah bulan kemudian, Huo Yi mengirim pesan lainnya. Memang ada naga leluhur yang menjaga laut dalam dari empat lautan besar. Hampir mustahil bagi Qin Fei Yang untuk mengumpulkan cukup darah untuk membuka tahap ketiga. Di masa mendatang, ia harus bersikap rendah hati agar tidak mendapat masalah. Pemuda itu tidak muncul sejak terakhir kali dia datang mencari Qin Fei Yang. Di hari yang sama, alam sembilan surga di wilayah utara juga gempar. Wakil kepala istana Yi Xiao Yao yang telah lama menghilang akhirnya kembali. Tetapi mereka tidak tahu bahwa wakil kepala istana selalu ada di sana, hanya saja dia telah mengubah identitasnya. Namun, bahkan ketika Huo Yi kembali, dia tidak menyebutkan identitas ini kepada petinggi istana sembilan surga. Di Aula Dewan Besar, Yi Xiao Yao duduk tepat di atasnya. Kali ini tentu saja dia menunjukkan wajah aslinya. Wajahnya tampan dan alisnya bagaikan pedang. Tingginya sekitar 1,8 meter, tidak gemuk atau kurus, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura superior. Ada juga pola teratai api di antara kedua alisnya. Tetua agung, sembilan tetua agung lainnya, sangguan Feng Lan, dan sekelompok petinggi lainnya duduk dengan hormat di samping. Tidak buruk. Aku sudah lama tidak kembali, dan tidak ada masalah di Istana Sembilan Surga. Yi Xiao Yao terkekeh. Mendengar ini, para petinggi saling berpandangan dan tidak dapat menahan senyum pahit. Apa yang salah? Yi Xiao Yao menatap mereka dengan curiga. Sang tetua agung berkata, Wakil ketua istana, Anda benar-benar tidak tahu apa yang terjadi selama bertahun-tahun ini. Yi Xiao Yao tertegun dan bertanya dengan curiga, apakah kamu berbicara tentang Qin Fei Yang? Sepertinya kau tahu. Ada juga seseorang bernama Huo Yi yang mengaku sebagai muridmu. Kata sang tetua agung. Uhuk-uhuk. Yi Xiao Yao terbatuk kering lalu mengangguk, Huo Yi memang muridku. Sang tetua agung terdiam, kami tidak keberatan kamu menerima murid, tapi bagaimanapun juga, kamu seharusnya memberitahu kami terlebih dahulu. Jika aku memberitahumu sebelumnya, apakah aku bisa mengetahui tentang kekacauan di Istana Sembilan Surga? Parasit seperti Feng Yuan seharusnya sudah dimusnahkan sejak lama. Dan beberapa orang tua. Dia juga orang yang berbudiluhur dan berwibawa di wilayah utara kita, tapi murid-muridnya itu sampah macam apa. Yi Xiao Yao berkata dengan marah sambil melirik ke arah tetua kedua. Celepuk. Tubuh tetua kedua bergetar. Ia segera berlutut di tanah dan berkata, Saya salah. Tolong hukum saya, wakil kepala Istana. Kamu juga tahu kalau kamu salah. Lalu ketika Huo Yi dan Qin Fei Yang mengungkap Yu Ziji di Aula Dewan Agung, apakah kamu masih melindunginya? Yi Xiao Yao berteriak. Saat itu, Yu Ziji telah bersekongkol dengan Yin Hui untuk menjebak Qin Fei Yang dan yang lainnya. Hal itu telah menyebabkan kegemparan di wilayah utara. Tetua kedua menundukkan kepalanya dan berkata, Maafkan aku, ini salahku. Aku sempat bingung dan aku bersedia menerima hukuman. Jika aku ingin menghukummu, apakah kau pikir kau masih hidup? Saat Yi Xiao Yao berbicara, dia melepaskan jejak auranya. Hem. Mata semua orang bergetar. Aura ini tampaknya lebih kuat dari sebelumnya. Wakil kepala Istana, Anda. Tetua pertama menatap Yi Xiao Yao dengan tak percaya. Tidak buruk. Aku sudah melangkah ke level awal yang tak terhancurkan. Yi Xiao Yao mengangguk. Abadi awal. Ekspresi kegembiraan tampak di wajah semua orang. Di wilayah utara, ahli alam abadi yang pertama benar-benar tak terkalahkan. Jadi begitu. Kamu berkultivasi dalam pengasingan selama bertahun-tahun saat kamu menghilang. Tetua pertama tiba-tiba mengerti. Itu benar. Yi Xiao Yao mengangguk dan menatap tetua kedua. Katakan padaku, jika aku ingin membunuhmu, apakah kau masih hidup hari ini? Terima kasih karena tidak membunuhku, Wakil Ketua Istana. Tetua kedua buru-buru membungku. Jadilah orang baik di masa depan dan lakukan segala sesuatu dengan jujur. Aku tidak ingin melihat hal seperti itu terjadi lagi. Yi Xiao Yao menarik auranya dan berkata. Iya. Tetua kedua mengangguk. Yi Xiao Yao berkata, juga, izinkan aku memberitahumu sebuah kabar baik. Naga leluhur klan Naga Hitam telah mati. Apa? Semua orang saling memandang. Ada berita lain. Kepala istana masih hidup. Yi Xiao Yao melontarkan berita mengejutkan lainnya. Apakah ketua istana masih hidup? Bagaimana mungkin? Sekelompok orang itu tercengang. Terutama tetua pertama. Dia ingin mempercayainya, tetapi dia tidak berani. Karena kepala istana masih hidup, mengapa dia tidak kembali? Di mana dia sekarang? Sangguan Feng Lan tersadar kembali dan bertanya pada Yi Xiao Yao. Dia ada urusan. Dia tidak akan kembali untuk sementara waktu. Yi Xiao Yao menggelengkan kepalanya dan berkata, ada kemungkinan juga dia tidak akan pernah kembali. Jangan pernah kembali. Semua orang tercengang. Tetua pertama bertanya dengan curiga, apa maksudmu? Kamu akan mengerti di masa mendatang. Jangan menanyakan pertanyaan lainnya. Nanti aku harus pergi lagi. Semua urusan istana Jiutian akan tetap ditangani oleh tetua pertama. Kata Yi Xiao Yao. Kau pergi lagi. Tetua pertama sedikit tertegun. Jejak ketidaksenangan merayapi wajahnya saat dia berkata dengan marah, kamu kecanduan menjadi bos yang tidak mau ikut campur. Yi Xiao Yao tersenyum malu dan berkata, orang yang cakap akan melakukan lebih banyak pekerjaan. Tetua pertama memutar matanya. Baiklah, kalian semua boleh pergi. Penatua pertama, pergi dan panggil orang gila. Aku akan menunggunya di sini. Yi Xiao Yao melambaikan tangannya. Ya. Semua orang menanggapi dengan hormat dan berbalik untuk pergi. Yi Xiao Yao memutar matanya dan menatap sangguan Feng Lan. Feng Lan, kamu tinggal di sini dulu. Hem. Sangguan Feng Lan tertegun sejenak, lalu menjawab dengan hormat. Setelah semua orang pergi, dia menoleh ke arah Yi Xiao Yao dan membungkuk. Apa perintah lain yang anda miliki, wakil kepala istana? Itu. Batuk. Yi Xiao Yao terbatuk dan berkata, aku mendengar dari muridku bahwa kalian berdua. Sangguan Feng Lan tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu. Yi Xiao Yao tersenyum dan berkata, asalkan kalian berdua bersedia, aku tidak akan keberatan. Wakil kepala istana, ini. Sangguan Feng Lan kebingungan sejenak. Berapa umurmu? Kenapa kamu masih malu? Berikan aku jawaban yang jelas. Apakah kamu menyukainya atau tidak? Kata Yi Xiao Yao. Sangguan Feng Lan menundukkan kepalanya, wajahnya semerah apel. Dia bergumam, aku menyukainya. Yi Xiao Yao senang dan mengangguk. Benar sekali. Jika kamu mencintainya, kamu harus mengatakannya dengan lantang. Ketika muridku kembali, aku akan secara pribadi menikahkanmu. Terima kasih, wakil kepala istana. Kata Sangguan Feng Lan. Baiklah, kamu bisa pergi. Yi Xiao Yao melambaikan tangannya. Sangguan Feng Lan tersipu dan berbalik untuk berlari keluar. Yi Xiao Yao menyentuh dagunya dengan ekspresi narsis dan terkekeh. Jadi Lan, R tidak bercanda. Dia benar-benar menyukaiku. Tunggu. Dia menyukai Huo Yi, bukan Yi Xiao Yao. Jika dia tahu kalau aku adalah Huo Yi di kemudian hari, apakah dia akan langsung bertengkar denganku? Haruskah aku menelponnya kembali sekarang dan mengaku? Tidak-tidak. Jika dia berselisih denganku, maka aku tidak punya harapan lagi di masa depan. Apa yang harus saya lakukan? Semakin dia memikirkannya, semakin tertekan Yi Xiao Yao jadinya. Wah. Segera. Diiringi langkah kaki yang mantap, seorang pemuda berpakaian hitam berjalan memasuki Aula. Itu gila. Kamu masih mau kembali. Saat si gila melihat Yi Xiao Yao, dia tampak tidak begitu menaruh hormat. Yi Xiao Yao terdiam. Hei. 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 Aku masih wakil kepala istana. Apa hubungannya denganku? Si gila duduk santai di meja, menyilangkan kaki dan mengangkat alisnya. Yi Xiao Yao berkata dengan marah, tidak bisakah kau mengubah kepribadianmu? Saya terlahir dengan sifat itu. Saya tidak bisa mengubahnya. Jangan banyak omong. Kalau ada yang mau kamu katakan, katakan saja. Aku sangat sibuk. Si gila mulai tidak sabaran. Yi Xiao Yao menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Dia mengamati matman dan mengangguk. Tidak buruk, kamu sudah melangkah ke tahap awal alam Dewa Paragon. Biasa saja. Dibandingkan denganmu, aku jelas tidak bisa dibandingkan. Kata orang gila. Yi Xiao Yao berkata, tapi tahukah kamu, Qin Fei yang telah melangkah ke alam Dewa Paragon setengah langkah? Sangat cepat. Si gila tiba-tiba berdiri dan menatap Yi Xiao Yao dengan kaget. Saat itu, Qin Batian melampauimu. Sekarang, Qin Fei yang telah melampauimu lagi. Gelar jeniusmu agak tidak pantas. Yi Xiao Yao terkekeh. Ketika si gila mendengar ini, dia kembali ke tempat duduknya dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Hem. Yi Xiao Yao menatap si gila dengan bingung. Reaksi ini berbeda dari apa yang dia bayangkan. Aku bukan seorang jenius sejak awal. Kalian orang-orang membosankan yang memaksakannya padaku. Orang gila itu mengerucutkan bibirnya. Sudut mulut Yi Xiao Yao berkedut. Dia berkata dengan marah, kematian ayah angkatmu merupakan pukulan berat bagimu. Kita semua tahu itu, tetapi sekarang setelah kamu membalas dendam, tidak bisakah kamu bersikap lebih serius. Bapak angkat. Orang gila itu bergumam. Saat itu, ayah angkatmu juga seorang tokoh terkenal di wilayah utara. Sebagai anak angkatnya, kamu tidak harus terlalu menjanjikan, tapi setidaknya kamu tidak boleh mencoreng namanya. Kita bicarakan nanti saja. Tetua agung juga memiliki harapan besar padamu dan memperlakukanmu seperti cucunya sendiri. Apakah kau sanggup melihatnya kecewa? Meskipun kamu mengasingkan diri selama beberapa tahun terakhir, semua orang dapat melihat bahwa kamu tidak memiliki semangat juang sama sekali. Kata Yi Xiao Yao. Orang gila itu mengerutkan kening. Kau memanggilku ke sini khusus untuk mengatakan ini. Aku ingin menghiburmu. Bakatmu tidak kalah dengan Qin Fei Yang. Selama kamu mengeluarkan semangat juangmu, kamu pasti akan memiliki prestasi luar biasa di masa depan. Saya sungguh berharap Anda bisa menjadi pilar masa depan Empyrean Palace. Tidak. Anda tidak bisa berpikiran terlalu sempit. Anda harus menjadi seorang pria yang berdiri di puncak dunia kuno. Kata Yi Xiao Yao. Orang gila itu mengerutkan kening. Kehidupan seseorang seharusnya agung dan spektakuler. Pikirkanlah baik-baik. Jika kau sudah memikirkannya, pergilah ke Laut Naga Langit besok pagi dan tunggu aku. Aku akan membawamu ke suatu tempat. Jika kamu tidak pergi, maka aku anggap saja aku telah salah menilai kamu. Kata Yi Xiao Yao. Tidak tertarik. Orang gila itu bangkit dan langsung berjalan keluar. Orang ini. Yi Xiao Yao menggelengkan kepalanya, ekspresinya dipenuhi ketidakberdayaan. Tetapi sebenarnya dia tidak tahu bahwa hati matman sedang kacau saat ini. Bapak angkat. Pria tua. Apakah kalian semua juga berharap aku bisa menjadi seseorang seperti Qin Batian? Tapi apa gunanya menjadi orang seperti itu? Larut malam. Di sekte luar, di puncak gunung tak berpenghuni, si gila berdiri sendirian. Ia menatap langit berbintang, dan matanya yang gelap dipenuhi dengan kebingungan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tentu saja itu berarti. Karena kita manusia butuh perlakuan yang adil, butuh dunia yang damai, dan semua itu butuh usaha dan kerja keras kita sendiri untuk mendapatkannya. Suara serak tiba-tiba terdengar di belakang matman. 2472. Pria tua. Orang gila itu sedikit terkejut. Dia berbalik dan melihat tetua agung berdiri tidak jauh dari sana dengan wajah ramah. Orang gila itu mengerutkan kening dan bertanya, kapan kamu datang? Melihatmu kembali dari aulah pertemuan dengan berat hati, aku merasa khawatir, jadi aku mengikutimu. Tetua agung tertawa serak dan berjalan ke sisi orang gila. Orang gila itu berkata dengan tidak senang, lumayan, sekarang kau tahu cara mengikutiku. Siapa yang bicara seperti itu? Aku khawatir padamu. Kalau itu orang lain, menurutmu aku akan peduli. Sang tetua agung sangat marah. Siapa yang mau kamu peduli? Si gila mengerucutkan bibirnya, tetapi ada perasaan hangat mengalir dalam hatinya. Tetua agung menggelengkan kepalanya tak berdaya dan tersenyum, saya tidak tahu apa yang dikatakan wakil ketua istana kepada anda. Bagaimanapun, kamu selalu menjadi kebanggaan lelaki tua ini. Lakukan apa yang ingin kamu lakukan, jangan tinggalkan penyesalan dalam hidupmu. Lalu dia menepuk bahu matman dan pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Orang gila itu terdiam. Melihat tetua agung hendak menghilang, si gila tiba-tiba berbalik dan menatap punggung tetua agung. Dia berteriak, Orang tua, kau harus menjaga dirimu sendiri. Meskipun aku sudah tua, aku tidak membutuhkan orang lain untuk merawatku. Ketika saatnya tiba, kamu. Kamu sudah tidak muda lagi, cepatlah cari wanita. Aku masih ingin menunggu sampai pensiun untuk memeluk cicitku dan menikmati kebahagiaan keluarga. Tetua agung melambaikan tangannya tanpa menoleh ke belakang dan menghilang dari pandangan matman. Pria tua. Orang gila itu mengumpat, tetapi ada sedikit senyum di wajahnya. Bagus. Sesuai keinginanmu, aku akan keluar dan menjelajah. Aku akan membiarkan naga, dunia kuno, dan seluruh dunia gemetar di bawah kakiku. Pada saat ini, dia seperti orang yang berbeda dari sebelumnya, memancarkan ketajaman yang mengejutkan. Hari berikutnya. Tanah suci. Di dalam kastil kuno. Kin Feiyang masih berjaga di samping empat artefak yang menantang surga. Weng. Tiba-tiba. Kristal gambar mulai bergerak. Kin Feiyang membuka matanya dan mengeluarkan kristal gambar. Sosok itu segera muncul. Itu adalah Huo Yi. Bukankah kamu pergi ke wilayah utara? Bagaimana Anda masih bisa mengirimi saya pesan? Kin Feiyang curiga. Kamu kembali. Kata Huo Yi. Sangat cepat. Kin Feiyang terkejut. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk kembali dan melihatnya? Jangan bicarakan ini dulu. Datanglah ke rumah bordil Feng Hua. Aku punya kejutan untukmu. Huo Yi tertawa. Kejutan. Kin Feiyang sedikit terkejut dan bertanya, Kamar yang mana? Lantai delapan, kamar pribadi nomor tiga. Setelah Huo Yi selesai berbicara, dia mematikan kristal gambar. Sangat misterius. Kin Feiyang menggelengkan kepalanya dan berdiri untuk melihat keluar pintu. Dia berteriak, Teratai api, aku akan keluar sebentar. Masuklah dan bantu aku mengawasi mereka. Baiklah. Suara teratai api bisa terdengar. Tanpa menunggu teratai api masuk, Kin Feiyang meninggalkan istana dan mengirim pesan ke Hong Yi. Setelah Kin Feiyang meninggalkan kastil kuno, keempat artefak penentang surga yang mengambang di kehampaan tampak bergerak sedikit. Tempat tinggal gua. Kin Feiyang menatap bayangan Hong Yi dan berkata sambil tersenyum, Temani aku dalam perjalanan. Hong Yi terkejut dan berkata, Saya sangat sibuk beberapa hari ini, Bisakah kita mengubah waktunya? Tiga pil ilahi kehidupan, Kata Kin Feiyang. Mendengar ini, Hong Yi sangat gembira, Dan mengangguk, Oke, oke, Aku akan segera kesana. Dengan itu, Bayangan itu menghilang. Dalam waktu kurang dari lima puluh napas, Hong Yi berlari ke dalam gua tempat tinggalnya. Kin Feiyang bertanya dengan rasa ingin tahu, Apa yang sedang kamu lakukan? Ini. Hong Yi ragu sejenak, Lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak apa-apa, Aku hanya sibuk. Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Mengundangmu ke rumah bordil Feng Hua untuk minum. Kin Feiyang tertawa, Tetapi ada sedikit ejekan di kedalaman matanya. Kesibukannya hanya sekadar alasan, Tujuannya sebenarnya adalah meminta keuntungan darinya. Namun, Dia menyukai orang seperti ini. Karena orang seperti ini lebih mudah dikendalikan. Ajak aku minum. Hong Yi tertegun, Dan buru-buru berkata, Bagaimana mungkin aku berani, Jika aku yang mengobatimu, Itu adalah aku. Sama saja, Ayo berangkat. Kin Feiyang tertawa. Oke. Hong Yi menganggup dan mengirim Kin Feiyang ke benda suci angkasa. Kemudian, Dia membuka altar dan meninggalkan istana Dewanaga. Titik. Rumah bordil Feng Hua. Kin Feiyang dan Hong Yi memasuki restoran, Dan seorang pelayan segera datang untuk menyambut mereka dengan senyuman, Tuan Hong Yi, Lama tidak bertemu. Jelas sekali. Hong Yi adalah pelanggan tetap di sini. Hong Yi menatap pelayan itu dengan bangga dan berkata dengan acu-ta-acu, Saya terlalu sibuk akhir-akhir ini, Jadi saya tidak punya waktu untuk datang. Apakah Anda masih punya kamar pribadi? Iya-iya-iya. Pelayan itu menganggup berulang kali, Lalu mundur ke samping, Dan berkata sambil tersenyum menyanjung, Tuan, silakan. Mereka berdua mengikuti Huo Yi ke atas. Bukankah dia libuer? Mengapa dia datang ke rumah bordil Feng Hua bersama Hong Yi? Lumayan, Anda telah membangun hubungan baik dengan penegak hukum dengan sangat cepat. Beberapa orang berbisik. Orang-orang ini semuanya adalah murid istana Dewa Naga. Ketika mereka senggang, Mereka akan datang ke rumah bordil Feng Hua untuk makan dan minum. Apa maksudmu? Mungkinkah orang itu yang membunuh penguasa pulau pertama di depan umum? Seseorang bertanya dengan suara rendah. Meskipun kejadian ini terjadi di istana Dewa Naga, Namun hal itu sudah lama tersebar. Hanya saja mereka biasanya tidak melihat Kinfei yang di kota Naga Suci, Jadi mereka tidak banyak membicarakannya. Siapa lagi kalau bukan dia? Dia tidak hanya membunuh penguasa pulau, Tetapi semua orang yang lulus penilaian kali ini juga mati di tangannya. Biarkan aku katakan padamu, Dia tidak hanya mendapat dukungan dari kepala balai penegakan hukum, Tetapi dia juga punya kekuatan besar yang melindunginya. Pembangkit tenaga listrik yang luar biasa. Iya. Saat itu saya berada di pulau pertama dan melihatnya dengan mata kepala saya sendiri. Saya juga pernah mendengar tentang hal ini. Saya pikir itu agak dibesar-besarkan, Tetapi saya tidak menyangka itu benar. Tampaknya orang ini memiliki latar belakang yang kuat. Petik dua petik dua. Diskusi menjadi semakin intens. Namun Kinfei yang menutup telinga dan langsung pergi ke lantai lima. Pelayan itu tersenyum dan berkata, Ruang pribadi keempat di lantai lima masih kosong, silakan. Kinfei yang menepuk Hong Yi. Apa yang salah? Hong Yi tercengang. Kinfei yang tersenyum dan berkata, Tiba-tiba aku teringat sesuatu. Kamu pergi minum dulu, aku akan datang nanti. Hong Yi, kalau begitu jangan biarkan aku menunggu terlalu lama. Aku tidak akan melakukannya. Sebentar lagi. Kinfei yang tersenyum. Oke. Hong Yi menganggup dan mengikuti pelayan ke ruang pribadi. Kinfei yang melirik punggung Hong Yi, Dengan cepat bergegas ke lantai delapan, Berjalan ke pintu kamar pribadi ketiga, Dan mengetuk pintu dengan lembut. Segera. Pintunya terbuka. Sosok yang dikenalnya mulai terlihat. Itu Huo Yi. Huo Yi melihat keluar pintu dan bertanya, Di mana Hong Yi? Aku mengusirnya. Kinfei yang tersenyum, Memasuki ruangan, Dan bertanya, Kejutan apa yang telah kamu persiapkan untukku? Huo Yi menutup pintu dan berkata, Coba tebak. Kinfei yang menatap Huo Yi, Mengerutkan kening, Dan tiba-tiba wajahnya berubah. Dia berkata dengan heran, Kamu tidak membawa sangguan kiyu, kan? Sangguan kiyu. Huo Yi tertegun dan berkata dengan heran, Bagaimana kamu tahu? Apa yang sedang kamu lakukan? Kinfei yang melotot marah ke arah Huo Yi Dan cepat-cepat melirik ke sekeliling ruangan pribadi itu. Tetapi di ruang teh, Kamar tidur, Dan ruang makan, Tidak ada seorang pun, Dan dia tidak merasakan aura siapapun. Lihatlah betapa takutnya kamu, Aku hanya menggodamu. Huo Yi tertawa. Wajah Kinfei yang menjadi gelap. Sangguan kiyu adalah kepala pengurus sekolah harta karun, Dan juga kesayangan Master Pavilion dan wakil Master Pavilion. Menurutmu, Apakah aku bisa membawanya ke sini? Huo Yi membenci. Kinfei yang mengerutkan kening dan berkata, Lalu apa kejutannya? Keluar. Huo Yi melihat ke kamar mandi dan tersenyum. Saat suaranya jatuh. Pintu kamar mandi segera terbuka, Dan seorang pemuda berpakaian hitam berjalan keluar perlahan. Kakak senior gila. Kinfei yang menatap pemuda berpakaian hitam itu dengan heran. Haha. Wah, lama tak berjumpa. Apakah kamu merindukanku? Orang gila itu tertawa keras. Itu benar-benar orang ini. Kamu tidak berubah sama sekali. Kinfei yang juga tersenyum, Melangkah maju, Dan memeluk Rezi rat-rat, Sambil berkata, Aku tidak menyangka kamu akan datang. Aku tidak punya tujuan. Aku mendengar dari Huo Yi bahwa kau baik-baik saja di tanah suci, Jadi aku datang untuk bergabung denganmu. Apakah saya diterima? Orang gila itu terkekeh. Kamu tidak punya tujuan. Kinfei yang terdiam. Dengan bakat orang ini, Dia akan menarik perhatian kemanapun dia pergi. Lagi pula, Ini adalah monster yang tidak hanya bisa menciptakan seni ilahinya sendiri, Tetapi juga meningkatkannya ke tingkat legendaris. Jangan memelukku terlalu erat. Oke. Aku tidak cantik. Kalau aku tahu, Aku akan membawa sangguan kiyu kepadamu Dan membiarkanmu memeluknya perlahan. Si gila mendorong Kinfei yang sambil memperlihatkan ekspresi jijik. Wajah Kinfei yang menjadi gelap. Bagaimana itu? Apakah ini sebuah kejutan? Huo Yi menatap Kinfei yang dan berkata, Ini lebih dari sekadar kejutan. Kinfei yang berkata sambil tersenyum. Sejujurnya, Seseorang seperti crazy datang kepadanya karena dia sangat menghargainya. Terima aku masuk. Katanya gila. Tentu saja. Kinfei yang mengangguk. Si gila berkata, Baiklah kalau begitu, Aku akan mengikutimu mulai sekarang, Tapi jangan memerintahku seperti aku bawahanmu. Apakah aku punya nyali? Kinfei yang tidak berdaya. Belum lagi hal lainnya, Hanya bantuan yang diberikan crazy kepadanya di wilayah utara, Ia harus membalasnya dengan baik. Saya mendengar dari Huo Yi bahwa istanamu telah banyak berubah. Bolehkah saya masuk dan melihatnya? Si gila bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja. Kinfei yang tersenyum dan mengirimkan transmisi suara ke Huo Yi, Apakah dia tahu kamu adalah Yi Xiaoyao? Dia tidak tahu. Huo Yi berkata pada dirinya sendiri. Mengapa kamu masih menyembunyikannya darinya? Kinfei yang bingung. Untuk kesenangan. Huo Yi tertawa diam-diam. Kinfei yang terdiam dan berkata, Teratai api, Pakailah topengmu. Aku memakainya. Teratai api segera membalas. Si gila memandang Kinfei yang dan berkata, Apa yang kamu berdiri di sana? Ayo pergi ke istana. Kinfei yang tersenyum. Dengan lambayan tangannya, Mereka bertiga segera muncul di istana. Gila, lama tak berjumpa. Kata Teratai api sambil tersenyum. Kamu masih memakai masker. Orang gila itu tertegun dan menggodanya, Apakah karena kamu terlalu jelek dan tidak berani menunjukkan wajahmu? Teratai api tidak berdaya. Bagaimana dia bisa bersikap begitu sarkastik? Crazy juga mulai mengamati kastil. Setelah berkeliling, Dia keluar dari kastil dan melihat ladang obat di luar. Sial, banyak sekali tanaman obatnya. Dan energi urat roh dan esensi urat kristal terlalu mengerikan. Bahkan istana Empyrean pun tak ada tandingannya. Crazy tercengang. Sudah berapa lama dia datang ke Tanah Suci? Tanah Suci adalah tempat yang penuh kejutan. Anda akan segera jatuh cinta dengan tempat ini. Kinfei yang tersenyum. Aku sudah jatuh cinta. Kau benar-benar hebat. Kau telah menyembunyikannya dariku. Dunia kura-kura hitam ini adalah dunia kecil yang mandiri. Si gila tidak puas. Kita memang tidak dekat sebelumnya. Kinfei yang tersenyum malu. Orang gila itu menarik nafas dalam-dalam dan mengalihkan pandangannya. Dia menatap Kinfei yang dan berkata, Baiklah, mari kita mulai. Bisnis. Kinfei yang tercengang. Mereka baru saja tiba di Tanah Suci. Ada urusan apa di sana? 2473. Orang gila itu berkata, Masuklah ke Istana Dewanaga. Kau ingin memasuki Istana Dewanaga? Kinfei yang terkejut. Bukankah bagus berkultivasi di istana? Mengapa dia ingin memasuki Istana Dewanaga? Ya. Tetapi aku memasuki Istana Dewanaga bukan untuk berkultivasi, Melainkan untukmu. Kata orang gila. Untuk saya. Kinfei yang terkejut. Tentu saja. Huo Yi memberi tahu saya tentang situasi Anda. Anda selalu keluar masuk setiap hari, Selalu mencari Hong Yi. Itu bukan solusi jangka panjang. Kata orang gila. Jadi begitulah adanya. Kinfei yang menganggup menyadari hal itu. Setelah orang gila masuk, Dia bisa membiarkan orang gila membawanya masuk dan keluar dari Istana Dewanaga. Ini tidak diragukan lagi jauh lebih nyaman. Dia pun bisa merasa tenang. Karena matman pasti tidak akan mengkhianatinya. Lebih-lebih lagi. Orang-orang di Istana Dewanaga tidak tahu hubungannya dengan orang gila. Selama dia melakukannya secara diam-diam, Bahkan jika orang gila dikendalikan oleh kontrak takdir, Dia tidak akan berada dalam bahaya. Ini memang suatu hal yang baik. Namun, ada masalah. Setiap seratus tahun, Istana Dewanaga akan merekrut orang. Dengan kata lain. Sekarang orang gila ingin masuk, dia tidak punya kesempatan. Huo Yi tertawa, Kamu harus memikirkan cara untuk menangani masalah ini. Kinfei yang terdiam, Saya hanya murid biasa di Istana Dewanaga. Apa yang bisa saya lakukan? Pemuda itu, dan Hong Yi ini, Bukankah mereka berdua berguna? Huo Yi tertawa. Anak muda itu tidak bisa mencarinya. Karena dia terlalu mencolok. Jika dia memasuki Istana Dewanaga, Kakak senior gila pasti akan menarik perhatian orang lain. Bahkan menarik perhatian para naga. Kata Kinfei yang. Itu benar. Huo Yi mengangguk. Bagaimanapun, Pemuda itu telah menyinggung para naga. Kalau begitu, Mari kita temukan Hong Yi. Sebagai penegah hukum, Tidak masalah membiarkan dia membantumu Memasuki Istana Dewanaga melalui pintu belakang. Kinfei yang merenung sejenak lalu tertawa. Huo Yi berkata, Lakukanlah sesuai keinginanmu. Baik-baik saja maka. Saya akan keluar dan berbicara dengannya. Kinfei yang memandang keduanya dan berkata, Ya, Keduanya mengangguk. Kinfei yang segera meninggalkan Istana dan langsung keluar ruangan. Beberapa saat kemudian, Dia pergi ke ruang pribadi keempat di lantai lima dan mengetuk pintu. Masuk. Suara Hong Yi terdengar di ruangan itu. Kinfei yang mendorong pintu hingga terbuka dan melihat Hong Yi duduk di meja makan dengan satu kaki disilangkan di atas kaki lainnya sambil dengan gembira minum anggur. Di atas meja, ada beberapa piring berisi hidangan lesat. Kamu sudah minum. Kinfei yang menutup pintu dan berkata sambil tersenyum. Tentu saja. Kemarilah dan duduklah. Hong Yi berdiri dan mengundang Kinfei yang untuk duduk di sampingnya. Setelah Kinfei yang duduk, Dia segera mengambil teko anggur di atas meja dan menuangkan secangkir untuk Kinfei yang. Dia tersenyum dan berkata, Cobalah, ini adalah anggur terbaik di restoran Fenghua. Kinfei yang mengambil gelas anggur dan menciumnya. Dia mengangguk dan berkata, Ini benar-benar enak. Padahal menurutnya, sebaik apapun anggur itu, rasanya tetap sama saja. Kinfei yang menyesap dan meletakkan gelas anggurnya. Dia menatap Hong Yi dan berkata, Aku tidak suka bertele-tele. Hong Yi tertegun dan menatapnya dengan curiga. Kinfei yang tersenyum dan berkata, Sebenarnya, saya mengundang Anda ke restoran Fenghua kali ini karena saya punya sesuatu untuk diminta bantuan Anda. Sudah kubilang, tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Hong Yi menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Lalu dia berkata, Tapi siapa kita berdua? Urusanmu adalah urusanku. Tidak ada salahnya mengatakannya. Seperti ini. Aku punya saudara baik yang ingin masuk ke Istana Dewa Naga. Tapi seperti yang kau tahu, Istana Dewa Naga hanya merekrut sekali setiap seratus tahun. Jadi aku ingin bertanya padamu, Apakah kamu punya cara untuk membiarkannya memasuki Istana Dewa Naga sekarang? Kinfei yang menatap Hong Yi penuh harap. Hong Yi tertegun dan bertanya, Hanya itu. Melihat reaksi Hong Yi, Kinfei yang tahu bahwa itu bukan masalah besar bagi Hong Yi. Dia langsung tersenyum dan berkata, Kalau begitu, aku serahkan padamu. Itu mudah sekali. Tetapi ada syaratnya. Kata Hong Yi. Kondisi apa? Kinfei yang curiga. Hong Yi, dia pasti setia pada Naga. Tentu saja. Kinfei yang mengangguk. Apa kamu yakin? Saudara Li, jangan bertele-tele. Kamu bahkan berani membunuh penguasa pulau. Apakah kamu akan setia kepada Naga? Saya khawatir yang kalian inginkan hanyalah sumber daya para Naga. Hong Yi tersenyum. Haha. Kinfei yang tertawa dan tidak bicara omong kosong. Dia langsung mengeluarkan sepuluh pil Dewa Kehidupan dari tas kian kunnya dan meletakkannya di atas meja. Dia menatap Hong Yi dan berkata sambil tersenyum, Aku serahkan masalah ini padamu. Mata Hong Yi berbinar, dan dia segera menyingkirkannya. Dia menepuk dadanya dan berkata, Baiklah, serahkan padaku. Kinfei yang tersenyum dan melambaikan tangannya. Si gila dan Huo Yi muncul. Namun, Huo Yi mengubah penampilannya menjadi penampilan Chao Dayuan. Chao Dayuan. Bajingan, kau benar-benar memukulku dari belakang. Begitu melihat Huo Yi, Hong Yi melonjak dengan wajah penuh amarah. Saudaraku, tenanglah, tenanglah. Aku hanya bercanda saat itu. Semua pengeluaran hari ini akan saya bayar sebagai permintaan maaf. Huo Yi berkata sambil tersenyum. Lebih seperti itu. Hong Yi mendengus dingin dan kembali ke tempat duduknya. Kinfei yang menunjuk ke arah si gila dan menatap Hong Yi sambil tersenyum. Perkenalkan, dia adalah saudara baikku, yang dikenal sebagai si gila. Orang gila. Hong Yi tercengang. Disebut gila, dia jelas bukan orang baik. Hong Yi menatap matman dengan rasa ingin tahu, lalu berkata, betapapun kuatnya dirimu di luar, begitu kamu memasuki istana Dewa Naga, kamu harus patuh. Aku tahu. Orang gila itu menganggup dan mengambil inisiatif untuk menuangkan secangkir anggur. Dia tersenyum dan berkata, untukmu. Haha. Saya suka orang yang minum anggur. Hong Yi tertawa dan meraih gelas anggur. Ia mengetukkannya dengan gelas milik matman lalu meneguknya dalam sekali teguk. Orang gila tidak mengubah penampilannya. Karena jauh sebelum naga datang ke wilayah utara, dia telah pergi menyendiri untuk berkultivasi. Meskipun kemudian, dia pergi ke Dongling untuk memberitahu Kinfei yang dan Huo Yi, dia juga menghindari para naga. Pada tahun-tahun awal. Ketika naga pergi ke Istana Sembilan Surga untuk memaksa mereka menyerahkan Kinbatian, karena kultifasinya terlalu lemah untuk berpartisipasi dalam pertempuran, dia tidak muncul. Oleh karena itu, para naga tidak mengenalnya. Selama para naga tidak pergi ke wilayah utara untuk bertanya, mereka tidak akan tahu bahwa si gila berasal dari Istana Sembilan Surga. Lebih jauh lagi, klan naga tidak akan berusaha menyelidiki orang tak dikenal di prefektur ilahi. Mereka minum sampai malam dan akhirnya selesai. Setelah Huo Yi membayar tagihan, keempatnya berdiri dan langsung membuka altar dan kembali ke Istana Dewanaga. Di tangga batu. Lakukan apapun yang aku katakan nanti, jangan bicara omong kosong. Hong Yi berbisik. Si gila mengangguk. Adapun Kinfei yang dan Huo Yi, mereka berada di benda suci spasial milik Hong Yi. Segera. Keduanya menaiki tangga batu dan melihat seorang lelaki tua duduk bersila di alun-alun. Itu Yezong. Setelah beberapa hari, luka-lukanya sudah sembuh. Duduk di tengah alun-alun, ia memejamkan mata dan bermeditasi. Hong Yi menghampiri dan membungkuk, Salam, Tuan Master Aula Besar. Apa masalahnya? Yezong membuka matanya dan menatap Hong Yi. Hong Yi membungkuk dan berkata, Saya punya sepupu yang bermimpi memasuki Istana Dewanaga. Saya harap Tuan Kepala Aula Besar dapat membantu saya. Yezong sedikit terkejut. Dia melihat ke arah matman di luar dan bertanya, Apakah itu dia? Ya. Hong Yi menganggup dan berteriak pada si gila, Mengapa kau tidak memberi hormat pada Tuan Besar Aula Utama? Salam Tuhan. Orang gila itu membungkuk. Yezong mengamati si gila dan menatap Hong Yi, Karena kamu sangat ingin memasuki Istana Dewanaga, Mengapa kamu tidak datang pada penilaian sebelumnya? Yang mulia. Aku tidak takut kamu tertawa, Tapi penilaian ini terlalu berbahaya. Kultivasi sepupuku tidak bagus, Jadi aku. Hong Yi tersenyum menyanjung. Yezong berkata dengan tidak senang, Kamu menipu untuk keuntungan pribadi. Kamu harus tahu bahwa kamu adalah penegak hukum Istana Dewanaga kami. Kamu harus bersikap adil dan jujur. Ya ya ya. Aku tahu kesalahanku. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Tuan, mohon buatlah pengecualian. Kali ini saja. Hong Yi memohon. Yezong mengerutkan kening dan berbalik menatap si gila, Mengapa kamu ingin memasuki Istana Dewanaga? Orang gila berkata, Aku ingin menjadi seperti sepupuku dan berbagi kekhawatiran dengan para naga. Yezong berkata, Orang tua ini ingin mendengar kebenaran. Tuhan, inilah kebenaran. Dia sama sepertiku, pengikut setia para naga. Kata Hong Yi. Yezong menutup telinganya dan menatap ke arah matman. Orang gila mengepalkan tangannya dan berkata, Aku ingin menjadi lebih kuat. Omong kosong apa yang sedang kamu bicarakan. Hong Yi menatap si gila dengan marah. Haha. Yezong tertawa dan berkata, Orang tua ini menyukai orang jujur sepertimu. Baiklah, orang tua ini akan membuat pengecualian dan membiarkanmu memasuki Istana Dewanaga. Itu juga berhasil. Hong Yi sedikit terkejut. Ia pikir ia mungkin akan membuat Yezong marah, Tetapi ia tidak menyangka bahwa ia akan mendapatkan pengakuan dari Yezong. Yezong berdiri dan melangkah melewati pintu batu, Mendarat di depan si gila. Dia mengeluarkan batu Dewa Takdir dan berkata, Teteskan setetes darah di atasnya. Orang gila itu menganggup dan memotong jarinya. Setetes darah jatuh dan mendarat di batu Dewa Takdir. Langsung. Darahnya diserap oleh batu Dewa Takdir. Orang gila itu pun langsung merasakan ada belenggu takasat mata pada jiwanya. Bekerja keraslah, anak muda. Yezong tertawa serak. Terima kasih Tuan. Si orang gila menangkupkan kedua tangannya dan melangkah masuk ke Pulau Naga Ilahi. Terima kasih Tuan. Hong Yi pun membungkuk dalam-dalam. Kemudian, dia membuka altar dan memanggil orang gila itu pergi. Titik. Pulau pertama. Lembah. Setelah Hong Yi muncul, dia menepuk dadanya dengan rasa takut yang masih ada dan berkata, Aku benar-benar takut setengah mati tadi. Untungnya, Master Aula Utama ini bukan orang biasa. Jika itu adalah Master Istana Dewa Naga sebelumnya, kepasti sudah kehilangan nyawamu. Orang gila itu tertawa, itu semua berkat dirimu. Jangan sebutkan itu. Hong Yi melambaikan tangannya dan memanggil Kin Feiyang dan si gila keluar dari benda suci spasial, sambil berkata, Kalau begitu aku kembali dulu. Terima kasih. Kin Feiyang tersenyum. Karena aku sudah mengambil uangnya, aku akan membantunya. Hong Yi terkekeh. Dia mengaktifkan altar lain dan segera pergi. Huo Yi menatap altar yang menghilang dan menoleh ke arah Kin Feiyang, mengerutkan kening, tidak membunuhnya. Dia tidak tahu identitas kami dan tidak tahu apa yang telah kami lakukan. Mengapa dia ingin membunuh kami? Kin Feiyang tersenyum tipis. Huo Yi menganggup dan menatap si gila, bagaimana, istana dewa naga lebih kuat dari istana sembilan surga. Tanah suci memang berbeda, sungguh membuka mata. Orang gila itu mendesah. Baik itu sumber daya atau hal-hal lainnya, tanah suci jauh melampaui keempat wilayah tersebut. Tidak heran jika para naga bercokol di tanah suci. 2474. Kin Feiyang tersenyum. Segala sesuatu tentang tanah suci, kita akan lihat perlahan-lahan di masa depan. Mari kita berkultivasi dulu. Itu benar. Kita tidak bisa membuang-buang waktu. Frenzy sedikit tidak sabaran. 100 tahun dalam sehari. Kalau dia tidak bekerja keras, dia akan jadi idiot. Idiot yang tidak bisa disembuhkan. Huo Yi berkata, aku akan jalan-jalan. Kalian berkultivasi saja. Kemana kamu pergi? Kin Feiyang curiga. Mengapa kamu peduli? Huo Yi melotot padanya, lalu tanpa menoleh ke belakang, dia melesat di udara dan pergi. Orang ini. Kin Feiyang menggelengkan kepalanya tak berdaya. Tapi kalau dipikir-pikir, itu masuk akal. Bahkan dengan time array, siapa yang tahu berapa tahun yang dibutuhkan bagi seorang kultivator alam abadi tingkat pemula untuk melangkah ke alam abadi tingkat kecil. Berjalan-jalan dan bersantai pada waktu yang tepat akan membantu proses kultivasi. Kin Feiyang melambaikan tangannya dan membawa Frenzy ke dalam gua tempat tinggal dan kemudian ke dalam kastil. Dia menatap Frenzy dan tersenyum. Cari saja ruang kultivasi. Jika kamu membutuhkan batu jiwa, dapatkan saja dari teratai api. Oke. Frenzy menganggup dan melirik ke setiap ruang kultivasi. Kemudian, dia memasuki ruang kultivasi di lantai dua, menutup pintu batu, dan memasuki kondisi kultivasi. Kin Feiyang berjalan ke depan empat artefak yang menantang surga dan mengerutkan kening. Apa yang sedang terjadi? Roh artefak belum terbangun. Masalah ini tidak bisa terburu-buru. Kita tunggu saja. Teratai api, yang telah menembakkan anak panah, memandang Kin Feiyang dan tersenyum. Li Buer. Tiba-tiba. Terdengar teriakan dari luar. Hem. Kin Feiyang sedikit terkejut. Sepertinya itu suara pria berpakaian hitam. Teratai api berkata, orang ini datang menemuimu tanpa alasan yang jelas. Kamu harus berhati-hati. Kin Feiyang menganggup dan meninggalkan istana. Ketika dia keluar dari gua, dia melihat seorang pria berpakaian hitam berdiri di atas lembah. Dia bertanya dengan curiga, Tuan pulau, ada apa? Aku disini untuk mengingatkan kalian bahwa siapapun yang datang ke istana Dewa Naga memiliki kesempatan untuk memasuki perbendaharaan seni ilahi. Kata pria berpakaian hitam itu. Harta karun seni ilahi. Kin Feiyang terkejut. Pria berjubah hitam itu menganggup, ya, ada banyak seni ilahi di dalam perbendaharaan. Jika kamu beruntung, kamu bahkan bisa mendapatkan seni ilahi yang legendaris. Teknik Dewa Legendaris. Mata Kin Feiyang berbinar. Dia tidak tertarik dengan seni dewa lainnya, tetapi siapa yang tidak tertarik dengan seni dewa legendaris. Pria berjubah hitam itu melanjutkan, bahkan ada seni ilahi tingkat tertinggi di perbendaharaan. Seni ilahi tingkat berdaulat. Kin Feiyang tercengang. Jangan bilang kau belum pernah mendengar tentang seni ilahi tingkat berdaulat. Teknik dewa tingkat berdaulat berada di atas teknik dewa tingkat legendaris, dan hanya kalah dari teknik dewa tingkat penentang surga. Bahkan di istana dewa naga kita, hanya ada segelintir seni ilahi tingkat penguasa. Selain itu, tidak ada satupun murid yang memiliki teknik ilahi tingkat maha mulia. Termasuk saya. Pria berpakaian hitam itu berkata dengan bangga. Artefak ilahi tertinggi, teknik ilahi tertinggi. Kin Feiyang bergumam. Dengan kata lain, masih ada ruang untuk perbaikan dalam seni naga ilahi. Tidak. Apakah hanya teknik ilahi tingkat berdaulat saja sudah cukup? Tidak peduli apapun, itu harus ditingkatkan ke tingkat yang menantang surga. Teknik ilahi enam kata merupakan teknik dewa tingkat menantang surga yang dapat mengabaikan hambatan dari alam utama. Bila seni naga ilahi dan teknik dewa lainnya ditingkatkan ke tingkat yang menantang surga, ditambah dengan formula membunuh, mereka akan menjadi tak terkalahkan. Itu benar. Sasarannya adalah teknik dewa tingkat menantang surga. Kin Feiyang menekan emosi di dalam hatinya dan bertanya, di mana perbendaharaan itu? Pria berpakaian hitam itu berkata, di tengah pulau, di sebelah Aula Diakon. Hanya ada satu kesempatan, hargailah. Dengan itu, pria berpakaian hitam itu berbalik dan pergi. Aneh. Kin Feiyang menatap punggung pria berpakaian hitam itu. Mengapa orang ini begitu baik hati hingga datang khusus untuk mengingatkannya? Mungkinkah ada yang salah dengan ini? Setelah merenung sejenak, Kin Feiyang membawa serigala hitam besar keluar dari kastil kuno. Apa? Serigala hitam besar itu menatap Kin Feiyang dengan wajah tercengang. Dia tengah berkultivasi dalam pengasingan ketika dia tiba-tiba mengeluarkannya. Pergilah ke perbendaharaan teknik dewa. Kata Kin Feiyang. Harta karun teknik dewa. Serigala hitam besar itu tercengang. Apa-apaan tempat ini? Karena dia sedang menyendiri, dia tidak mendengar percakapan antara Kin Feiyang dan pria berpakaian hitam itu. Itu adalah perbendaharaan seni bela diri. Tetapi perbendaharaan seni bela diri istana dewa naga penuh dengan teknik dewa. Ada juga teknik ilahi tingkat berdaulat. Jadi kita tidak bisa menyanyiakan kesempatan ini. Bagaimana jika kamu beruntung dan mendapatkan teknik ilahi kelas berdaulat ini? Kin Feiyang tertawa. Saya tidak seberuntung itu. Serigala hitam besar itu memutar matanya dan berubah kembali menjadi seekor anjing hitam besar. Meskipun dia mengatakan sesuatu yang mengecewakan, masih ada sedikit harapan di matanya. Mungkin dia benar-benar beruntung dan benar-benar ditemukan olehnya. Suara mendesing. Seorang pria dan seekor serigala terbang ke langit dan menuju ke pusat pulau bagaikan kilat. Pulau pertama adalah pulau terkecil di istana dewa naga, tetapi di mata manusia dan serigala, pulau itu sangat besar. Menurut perkiraan Kin Feiyang, dibutuhkan waktu setengah hari untuk menyeberangi pulau pertama. Pada waktu itu, dia adalah seorang Tuhan yang fenomenal. Sekarang dia telah mencapai setengah langkah tingkat tertinggi, meskipun dia telah banyak berkembang, akan memakan waktu setidaknya satu jam untuk menyeberangi pulau pertama. Dan lembah tempat dia berada-berada di tepi pulau pertama. Butuh waktu sekitar satu jam untuk mencapai perbendaharaan teknik dewa di tengahnya. Sepanjang jalan, Kin Feiyang bertemu banyak orang. Ada dewa perang, dewa tertinggi, dewa yang tak tertandingi, dan beberapa kultifator alam sembilan surga. Tetapi ketika mereka menatapnya, wajah mereka dipenuhi ketakutan. Akhirnya, sebuah gunung mengjulang tinggi mulai terlihat. Puncak gunung itu diratakan seperti kapak raksasa. Ada dua atau tiga istana. Yang satu berwarna emas dan berkilauan. Dua lainnya berwarna hitam dan dipenuhi aura kuno. Ada juga banyak aura-orang di pegunungan terdekat. Dan aura ini sangat kuat. Semuanya berada di atas alam dewa yang tak tertandingi. Serigala hitam besar itu bertanya dengan curiga, Kakak, tidakkah menurutmu ini aneh? Apa yang aneh? Kin Feiyang terkejut dan menatapnya dengan bingung. Kami telah menemui lusinan aura alam sembilan surga sepanjang perjalanan. Mengapa orang-orang alam sembilan surga ini tidak pergi ke pulau kedua, ketiga, atau bahkan keempat untuk berkultivasi? Kata Serigala Hitam Besar. Kin Feiyang berkata, Bukankah wakil kepala istana mengatakan bahwa pendatang baru harus tinggal di pulau pertama? Meskipun itu benar, mudah bagi mereka untuk memasuki pulau kedua dengan kekuatan mereka. Mungkinkah memasuki pulau kedua dan ketiga tidak bergantung pada budidaya? Serigala Hitam Besar itu mengerutkan kening. Aku tidak tahu. Kin Feiyang menggelengkan kepalanya. Sementara mereka sedang berbicara. Seorang pria dan seekor serigala mendarat di sebuah alun-alun di puncak gunung. Tak ada seorang pun di alun-alun. Suasana sunyi senyap. Aula diakon. Harta karun teknik dewa. Paviliun senjata dewa. Kin Feiyang melihat ketiga istana. Istana emas adalah balai penegakan hukum. Istana hitam di sebelah kiri istana emas adalah perbendaharaan teknik dewa. Kata-kata, Paviliun senjata dewa, terukir di atas istana hitam di sebelah kanan. Dan alun-alun itu menghadap ke Aula Diakon. Paviliun senjata dewa. Nama ini. Mungkinkah disanalah senjata dewa disimpan? Serigala hitam besar itu terkejut. Saya rasa begitu. Kin Feiyang berkata dengan suara rendah dan berjalan menuju Aula Diakon. Serigala hitam besar itu bergegas mengikutinya. Kau datang secepat ini. Kupikir kau akan meremehkan harta karun teknik dewa milik Aula Dewa Naga milikku. Ketika lelaki dan serigala itu memasuki Aula Diakon, terdengar suara penuh ejekan. Pria berpakaian hitam itu sedang duduk di sisi Aula Utama, minum teh sambil melihat Kin Feiyang dan serigala hitam besar. Serigala hitam besar itu segera mengangkat alisnya dan berkata, jangan bersikap sarkastis terhadap kami di sini. Tatapan pria berpakaian hitam itu berubah dingin. Apa yang sedang kamu lihat? Serigala hitam besar itu memamerkan tarinya. Kin Feiyang menyeret serigala hitam besar itu dan berpikir, tetaplah bersikap rendah hati. Kemudian, dia menatap lelaki berpakaian hitam itu dan berkata sambil tersenyum tipis, sebenarnya, kamu tidak perlu begitu membenciku, karena aku tidak punya pikiran apapun tentangmu. Pria berpakaian hitam itu tercengang. Apakah ini dianggap mengakui kekalahan? Itu benar. Baik-baik saja maka. Mari kita hidup damai seperti sebelumnya. Pria berpakaian hitam itu meletakkan cangkir tehnya dan bangkit, memimpin pria dan serigala itu keluar dari Aula Diakon. Kin Feiyang bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan Pulau, tempat seperti apa pavilion senjata ilahi itu? Pria berpakaian hitam itu berkata dengan bangga, tentu saja itu adalah tempat penyimpanan senjata-senjata suci. Di dalamnya juga terdapat senjata-senjata suci tingkat tertinggi. Kin Feiyang dan serigala hitam besar saling berpandangan, kilatan cahaya melintas di mata mereka pada saat yang sama. Serigala hitam besar itu buru-buru bertanya, lalu bagaimana kita bisa memasuki pavilion senjata ilahi? Aku tidak tahu. Pria berpakaian hitam itu menggelengkan kepalanya. Hei, hei, hei. Bukankah kau baru saja mengatakan bahwa kita akan hidup damai? Serigala hitam besar itu langsung merasa tidak puas. Lelaki berpakaian hitam itu berkata, tetapi tidakkah kau merasa bahwa kau berhutang permintaan maaf padaku? Mulut serigala hitam besar itu berkedut. Seorang dewa kesempurnaan tingkat sembilan surga yang perkasa, dan seekor naga suci, ternyata begitu pendendam. Baik-baik-baik. Saya minta maaf. Maaf, ini salahku. Apakah kamu baik-baik saja sekarang? Kata serigala hitam besar. Ekspresi pria berpakaian hitam itu menjadi jauh lebih tenang. Dia mengeluarkan sebuah token dan melemparkannya ke serigala hitam besar. Apa ini? Serigala hitam besar itu berdiri dan menangkap token itu. Tokennya berwarna emas. Ada naga dewa di bagian depan. Di sisi lain, ada kata-kata, Aula Dewa Naga. Ini sepertinya adalah tanda identitas Aula Dewa Naga. Qin Fei yang bergumam dan mengeluarkan token emas dari cincin intersepatialnya. Keduanya persis sama. Kau hanya seekor anjing besar. Aku tidak bermaksud memberimu tanda pengenal, tetapi melihat sikapmu yang baik. Aku akan memberikannya kepadamu. Kata pria berpakaian hitam itu. Hadiah. Serigala hitam besar itu terdiam. Apa gunanya benda ini? Jika kau ingin memasuki pavilion senjata ilahi dan perbendaharaan teknik ilahi, kau harus memiliki token. Pria berpakaian hitam itu berkata dengan ringan. Ada gunanya. Serigala hitam besar itu terkejut. Pria berpakaian hitam itu melanjutkan, tetapi murid baru hanya memiliki satu kesempatan untuk memasuki perbendaharaan teknik ilahi secara gratis. Qin Fei yang dan Serigala hitam besar saling memandang. Kata, bebas adalah poin utamanya. Lalu bagaimana aku bisa memasuki pavilion senjata ilahi? Qin Fei yang bertanya. Kemampuan. Kata pria berpakaian hitam itu. Kemampuan. Pria dan Serigala itu tercengang. Apa itu? Berikan kontribusi pada Aula Dewa Naga dan kau bisa mendapatkan sejumlah pahala. Dan kegunaan pahala bukan hanya untuk masuk ke pavilion senjata ilahi, tetapi juga untuk masuk ke perbendaharaan teknik ilahi di masa mendatang. Dan. Jika Anda ingin meninggalkan pulau pertama dan pergi ke pulau kedua, ketiga, dan keempat untuk berkultivasi, Anda juga memerlukan tingkat jasa yang berbeda. Kata pria berpakaian hitam itu. Jadi begitulah adanya. Pria dan Serigala pun tercerahkan. Pergi ke pulau lain untuk bercocok tanam sebenarnya tidak ada hubungannya dengan bercocok tanam. Kinfei yang bertanya, lalu kontribusi apa yang harus kamu berikan untuk mendapatkan pahala? Misi. Lihat ke sana. Pria berpakaian hitam itu menunjuk ke sisi kiri gerbang Aula Diakon. Ada papan pengumuman yang tergantung di dinding. Di atasnya, ada kata-kata kecil yang tak terhitung jumlahnya dan padat. 2.475. Itu saja misinya. Tentu saja. Kesulitan misinya berbeda, jadi poin prestasinya pasti berbeda. Kata pria berpakaian hitam itu. Kinfei yang mengangguk. Bukankah ini sama dengan papan pengumuman Istana Sembilan Surga? Satu-satunya perbedaan adalah. Menyelesaikan misi Istana Sembilan Surga adalah memperoleh batu jiwa. Menyelesaikan misi Istana Dewa Naga adalah untuk memperoleh poin prestasi. Serigala hitam besar berlari mendekat. Menangkap singa api mengamuk tingkat dewa, memperoleh 10 poin prestasi. Menangkap binatang awan hitam alam sembilan surga, memperoleh 50 poin prestasi. Satu buah ilahi nirwana, memperoleh 2 poin pahala. Petik 2, petik 2. Membunuh Lida, memperoleh 30 poin prestasi. Membunuh Zouki, memperoleh 40 poin prestasi. Petik 2, petik 2. Serigala hitam besar itu tertegun. Menangkap binatang buas, mencari tumbuhan, membunuh yang lain. Mengapa ada macam-macam misi? Mereka yang harus dibunuh pada dasarnya adalah mereka yang telah mengkhianati kita, para naga. Ada pun yang lainnya. Contohnya, makin tinggi level binatang dan tanaman, makin banyak poin prestasi yang akan Anda dapatkan. Kata pria berpakaian hitam itu. Qin Fei Yang melangkah maju untuk melihat lebih dekat, dan bertanya dengan curiga, lalu mengapa tidak ada seorang pun dari Istana Pembunuh Naga. Misalnya, Qin Batian. Pria berpakaian hitam itu tercengang, dan berkata, apakah kamu bercanda? Bisakah kamu membunuh Qin Batian? Tidak. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Lalu apa yang sedang kamu bicarakan? Pria berpakaian hitam itu mencibir. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya, lalu menyeret serigala hitam besar itu, dan berjalan menuju perbendaharaan seni ilahi. Tunggu. Serigala hitam besar itu melepaskan diri, menata pria berpakaian hitam itu dan berkata, Berapa banyak poin pahala yang aku perlukan untuk memasuki perbendaharaan seni ilahi dan pavilion senjata ilahi? Seribu. Kata pria berpakaian hitam itu. Banyak. Serigala hitam besar itu terdiam. Satu buah ilahi nirvana hanya bernilai dua poin prestasi. Dengan kata lain, dibutuhkan 500 buah ilahi nirvana untuk memasuki perbendaharaan seni ilahi atau pavilion senjata ilahi. Seberapa berhargakah 500 buah nirvana divine? Tentu saja. Jika dia bisa mendapatkan artefak ilahi tingkat tertinggi dan seni ilahi, itu pasti sepadan. Karena tidak peduli betapa berharganya buah ilahi nirvana, ia masih jauh dari artefak ilahi dan seni ilahi tingkat tertinggi. Mari kita mundur selangkah. Bahkan jika dia hanya bisa mendapatkan seni dewa atau artefak dewa tingkat puncak, itu tidak akan menjadi kerugian. Namun kuncinya adalah. Dia belum tentu bisa memperoleh senjata-senjata suci dan seni-seni suci tingkat tinggi ini. Itu hanya bisa berupa artefak dewa tingkat rendah atau seni dewa tingkat rendah. Itu akan menjadi kerugian yang besar. Dengan kata lain. Perbendaharaan seni dewa dan pavilion senjata dewa bagaikan kasino yang hanya cocok untuk para penjudi. Qin Fei yang berpikir sejenak dan bertanya, berapa banyak poin kontribusi yang kita butuhkan untuk memasuki pulau kedua? 10 ribu. Dan seterusnya. Kata pria berpakaian hitam itu. Qin Fei yang tertawa dan berkata, lupakan saja. Pulau pertama sebenarnya tidak buruk. Dan seterusnya. Jika pulau kedua berjumlah 10 ribu, maka pulau ketiga berjumlah 20 ribu, dan pulau keempat berjumlah 30 ribu. Berapa banyak misi yang harus diselesaikannya untuk mengumpulkan poin prestasi yang cukup? Ayo pergi. Qin Fei yang menatap serigala hitam besar dan berkata. Serigala hitam besar itu menganggup, melihat misi di papan pengumuman, lalu dengan serius mengikuti Qin Fei yang menuju perbendaharaan seni dewa. Di pintu perbendaharaan seni dewa, ada alur kecil. Masukkan token ke dalamnya dan pintu akan terbuka secara otomatis. Ingat, Anda hanya punya waktu setengah jam. Juga. Jangan sentuh kotak giyok di dalamnya, karena begitu Anda menyentuh kotak giyok tersebut, Allah akan secara otomatis menentukan bahwa Anda telah memilihnya dan mengirim Anda keluar. Tria berpakaian hitam itu berkata dan berbalik untuk memasuki aula tugas. Tepat saat dia berbalik, senyum dingin melintas di matanya. Qin Fei yang melirik serigala hitam besar itu, dan berkata, dari kelihatannya, kamu tampaknya sangat tertarik dengan poin kontribusi. Saya tidak tertarik dengan poin kontribusi, saya tertarik dengan pavilion senjata ilahi dan perbendaharaan seni dewa. Jika kau tidak memberiku artefak suci itu, maka aku hanya bisa memikirkan caranya sendiri. Serigala hitam besar itu cemberut. Qin Fei yang tertawa, aku belum menemukan yang cocok. Ayo. Serigala hitam besar itu menatapnya dengan jijik dan bertanya, jangan bilang kamu tidak tertarik. Tidak tertarik. Bukankah membuang-buang waktu untuk menyelesaikan misi-misi remeh ini? Saya di sini sekarang hanya untuk mencoba keberuntungan saya. Qin Fei yang tersenyum tipis. Memikirkan kembali apa yang terjadi di perbendaharaan seni bela diri Istana Sembilan Surga, dia tidak dapat menahan rasa gembira. Pada waktu itu, di bawah pengingat manusia tanpa bayangan, ia memperoleh dua artefak dewa legendaris sekaligus. Itu benar-benar keberuntungan yang menantang surga. Berjalan di depan pintu, Qin Fei yang mengamati pintu dan dengan cepat melihat alur di tengah pintu. Bentuknya persis seperti token. Qin Fei yang meraih token itu dan menekannya ke dalam alur. Ledakan. Pintunya langsung terbuka. Bagian dalam aula itu sangat luas dan terang-benderang. Di deretan rak besi, terdapat kotak-kotak giyok yang tak terhitung jumlahnya. Sial, ada berapa banyak seni dewa. Mata serigala hitam besar itu terbuka lebar. Tidak peduli berapa banyak jumlahnya, hanya ada satu seni dewa tertinggi. Kecuali kalau benar-benar sial, kalau tidak, peluangnya sangat kecil. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan melangkah ke aula. Serigala hitam besar itu segera mengikutinya, tetapi layar cahaya tiba-tiba muncul di pintu, menghalangi jalannya keluar. Dan pintunya pun tertutup. Apakah saya benar-benar harus menggunakan token tersebut? Serigala hitam besar itu tercengang. Saat pintu tertutup rapat, ia menekan token itu ke dalam alur. Pintunya terbuka lagi. Kali ini, serigala hitam besar memasuki aula tanpa perlawanan apapun. Tepat saat pintu tertutup lagi, tiga sosok turun ke alun-alun di luar. Seorang pria tua berusia tujuh puluhan. Seorang pria parubaya. Seorang pria muda kurus. Tingkat kultivasi mereka berbeda. Orang tua itu telah mencapai setengah langkah dari alam surga ke-9. Pria parubaya itu adalah dewa tertinggi yang sempurna. Pria muda kurus itu adalah dewa tertinggi yang sempurna. Ketiganya mendarat di alun-alun, melirik ke balai tugas, lalu langsung menuju ke perbendaharaan seni dewa. Pada saat yang sama, di dalam perbendaharaan, serigala hitam besar itu menatap kota-kota giyok itu, ingin membukanya, tetapi tidak berani. Dia tampak sangat bimbang dan sakit kepala. Kinfe yang tampak acuh tak acuh. Harta karun seni dewa tidak hanya memiliki satu lantai. Ada dua lantai di atasnya. Dengan kata lain, perbendaharaan seni dewa memiliki total tiga lantai. Ledakan. Tiba-tiba, pintunya terbuka lagi. Kinfe yang dan serigala hitam besar berbalik dan melihat lelaki tua berusia tujuh puluhan, lelaki parubaya, dan lelaki muda kurus memasuki perbendaharaan seni dewa satu demi satu. Pria dan serigala itu tidak ambil pusing. Mereka terus melihat kota-kota giyok di rak besi. Bukankah ini libu er, saudara li? Orang tua itu dan dua orang lainnya juga melihat Kinfe yang dan serigala hitam besar itu. Orang tua itu segera tersenyum dan menyapa mereka. Halo. Kinfe yang menganggup dengan sopan. Saya pernah mendengar nama saudara li. Anda benar-benar muda dan menjanjikan. Mereka bertiga berjalan mendekat dan tersenyum. Kamu terlalu baik. Kinfe yang melambaikan tangannya dan tersenyum. Apakah kamu menemukan seni dewa yang kamu sukai? Lelaki tua berusia tujuh puluhan itu bertanya sambil tersenyum. Kinfe yang berkata, itu tergantung pada keberuntungan. Aku pasti tidak akan menemukannya. Ya. Kami bertiga sudah datang ke perbendaharaan seni dewa ini belasan kali. Namun kecuali satu waktu ketika kami beruntung dan menemukan seni dewa yang sempurna, yang lainnya adalah seni dewa tingkat rendah. Saya sungguh menyesalinya. Saya seharusnya mengambil pahala ini dan pergi ke pulau kedua untuk berkultivasi. Mereka bertiga mendesah. Kinfe yang tersenyum dan berkata, seni dewa yang sempurna tidaklah buruk. Tidak buruk. Jika kita dapat menemukan seni dewa tingkat tertinggi di sini, maka itu sungguh sempurna. Lelaki tua berusia tujuh puluhan itu menggelengkan kepalanya. Kinfe yang bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah ada yang pernah menemukan seni dewa tingkat tertinggi di sini? Ya. Gufan menemukan seni dewa tingkat tertinggi di sini lebih dari seribu tahun yang lalu. Kata lelaki tua berusia tujuh puluhan itu. Penggemar Gu. Kinfe yang bingung. Gufan ini sungguh beruntung. Kultivasinya tidak begitu tinggi. Saat itu, dia hanya seorang dewa sempurna. Tapi sama sepertimu, dia menemukan seni dewa tingkat tertinggi saat pertama kali memasuki perbendaharaan seni dewa. Perbandingan itu menjijikan. Lelaki tua berusia tujuh puluhan itu mendesah. Kinfe yang sedikit terkejut, lalu berkata sambil tersenyum, keberuntungannya memang tidak bisa dipercaya. Bukankah begitu? Berkat seni dewa tingkat tertinggi ini, dia mampu meraih kesuksesan besar. Penguasa pulau bahkan membuat pengecualian dan mengirimnya ke pulau kedua tanpa menggunakan jasa apapun. Saudara Li, saya yakin Anda juga akan memiliki keberuntungan yang sama. Kata lelaki tua itu sambil tersenyum. Hah. Kinfe yang tertawa hampa dan berkata dengan nada ragu, jika Gu Fan telah mengambil seni dewa tingkat tertinggi, apa lagi yang kita cari? Saudara Li, karena ini pertama kalinya kamu kesini, mungkin kamu tidak tahu ini, tapi jika seseorang menemukan seni dewa tingkat tertinggi di sini, para naga akan segera membiarkan yang lain masuk. Yang berarti, bagaimanapun juga, pasti ada seni dewa tingkat tertinggi di sini. Kata orang tua itu. Jadi begitu. Kinfe yang menganggup dan mengepalkan tangannya sambil tersenyum, terima kasih atas kata-kata baikmu. Aku akan melihat ke atas dan mendoakan yang terbaik untukmu. Tentu. Ketiganya menganggup. Kinfe yang berbalik dan memimpin serigala hitam ke lantai dua. Tata letak lantai kedua mirip dengan lantai pertama. Kinfe yang mengamati tempat itu sambil mengirimkan suaranya, anjing serigala besar, hati-hati. Serigala hitam itu terkejut. Ia berbalik dan bergumam kepada Kinfe yang, apa maksudmu? Ketiganya ada di sini untuk sesuatu. Kata Kinfe yang. Sesuatu. Serigala hitam terkejut, bagaimana kau tahu? Mereka tampak normal. Normal. Jika mereka normal, mengapa mereka datang dan menyapa kita? Kinfe yang menggelengkan kepalanya. Mereka hanya menyapa kita. Bagaimana Anda bisa tahu bahwa mereka punya tujuan? Kaka, paranoyamu sama sekali tidak biasa. Serigala hitam itu terdiam. Kita telah membunuh penguasa pulau dan menyinggung paranaga. Siapapun yang lain akan menjauh dari kita. Tapi mereka tidak hanya tidak menjauh, mereka bahkan bersikap ramah. Apakah menurutmu itu masuk akal? Poin yang paling penting. Sejak kami memasuki istana Dewanaga, kami hanya berkultifasi di dalam istana atau di luar istana. Kami tidak pernah benar-benar muncul di hadapan siapapun. Tetapi bagaimana mereka tahu bahwa ini adalah pertama kalinya kita ke sini? Kinfe yang menyampaikan suaranya sambil tersenyum. Itu benar. Serigala hitam itu menepuk kepalanya dan bergumam, lalu apa tujuan mereka? Aku tidak tahu. Tetapi masalah ini pasti ada hubungannya dengan penguasa pulau. Kinfe yang mentransmisikan suaranya. Apa maksudmu? Serigala hitam itu tertegun. Karena di seluruh pulau pertama, hanya pemilik pulau yang tahu bahwa ini adalah pertama kalinya kita berada di perbendaharaan. Aku penasaran mengapa dia berbaik hati mengingatkanku tentang perbendaharaan seni ilahi. Sekarang akhirnya aku mengerti bahwa dia akan membuat keributan besar di sini. Kinfe yang tersenyum tipis. 2476. Serigala hitam besar itu berkata dalam hati, kalau begitu, haruskah kita mengambil langkah pertama untuk menang? Tidak dibutuhkan. Mari kita lihat trik apa yang bisa mereka mainkan. Kinfe yang berkata, lalu berhenti dan bergumam, kau belum muncul. Siapa yang belum muncul? Mendengar gumaman Kinfe yang, serigala hitam besar itu tak kuasa menahan diri untuk menatap Kinfe yang dengan heran. Seorang bangsawan. Kinfe yang tersenyum. Setelah berkeliling di lantai dua, dia membawa serigala hitam besar itu ke lantai tiga. Lantai ketiga sedikit lebih kecil, tetapi ada setidaknya puluhan ribu kotak giyok. Dengan begitu banyak kotak giyok, lebih sulit daripada naik ke surga untuk memilih seni ilahi tingkat tertinggi. Kinfe yang berhenti di tangga, menundukkan kepalanya dan merenung. Di mana itu akan ditempatkan? Di manakah tempat yang paling mungkin? Secara logika, biasanya di sudut yang tidak mencolok atau tempat yang relatif tersembunyi. Kemungkinannya paling tinggi. Tidak ada cara untuk menemukannya. Karena hanya ada satu kesempatan. Tidak bisa cemas. Pikirkanlah dari sudut pandang lain. Jika itu dia, di mana dia akan menaruh harta karun penting seperti seni ilahi tingkat tertinggi. Jika dia yang menaruhnya. Tempat yang paling aman adalah tempat yang paling berbahaya. Dan tempat yang paling berbahaya mungkin adalah tempat yang paling aman. Memikirkan hal ini. Kinfe yang membawa serigala hitam besar itu dan segera kembali ke lantai pertama. Berdiri di depan pintu, dia melirik dua rangka besi di samping pintu. Kedua rangka besi itu berada di kedua sisi pintu, dan dapat dilihat segera setelah dia masuk. Dalam arti tertentu, ini tidak diragukan lagi adalah tempat paling berbahaya. Namun, dia tidak tahu siapa yang menaruh seni ilahi di sana. Bagaimana jika pihak lain mempunyai ide yang berbeda dengannya? Lebih-lebih lagi. Meski sesuai dugaannya, seni ilahi tingkat tertinggi ada pada dua rangka besi ini, sulit untuk menilainya. Karena, pada setiap rangka besi terdapat ratusan kotak giyok. Hanya ada satu kesempatan. Kinfe yang bergumam. Ini adalah pilihan yang sulit. Apa yang Anda pikirkan? Serigala hitam besar itu menatap Kinfe yang dengan curiga. Mengapa dia berdiri di sana? Ketiga lelaki tua itu juga menyadari ketidaknormalan Kinfe yang dan menatap Kinfe yang dengan bingung. Jangan pikirkan itu. Karena tidak peduli bagaimana Anda memikirkannya, tidak peduli bagaimana Anda memikirkannya, mustahil untuk menemukan apa yang Anda inginkan secepat itu. Lagipula, ada terlalu banyak kotak di sini. Tiba-tiba. Sebuah suara yang familiar terdengar dalam pikiran Kinfe yang. Tanpa bayangan. Jiwa Kinfe yang terguncang. Dia bertanya melalui telepati, lalu menurutmu bagaimana aku harus menemukannya? Sang tanpa bayangan berkata, tidak peduli bagaimana kau melihatnya, tidak ada gunanya jika kau tidak membukanya satu per satu. Bagaimana ini mungkin? Kinfe yang tersenyum pahit. Berapa banyak poin kontribusi yang dibutuhkan untuk membukanya satu per satu? Si manusia tanpa bayangan terdiam beberapa saat, lalu tiba-tiba berkata, sebenarnya, kamu sudah memiliki banyak seni ilahi. Mengapa kamu masih menginginkan lebih? Kinfe yang berkata, meninggalkannya di sini hanya akan menguntungkan para naga. Kalau begitu, mengapa aku tidak mengambilnya dan menguntungkan diriku sendiri? Dasar bocah nakal. Sang tanpa bayangan tertawa dan mengomel. Kinfe yang terkekeh. Namun, itu juga cukup menarik. Baiklah, aku akan membantumu. Jalanlah ke sini, rak besi baris keempat, lantai tiga, dihitung dari kiri, kotak diok kedua, disitulah yang kau inginkan. Ada satu lagi di lantai dua. Naik ke atas dan belok kiri, rak besi kelima, lantai dua, dihitung dari kanan, kotak diok ketujuh. Seni ilahi dalam kotak diok itu sangat cocok untuk dibudidayakan oleh makhluk seperti serigala. Kata pria tanpa bayangan. Terima kasih. Kinfe yang sangat berterima kasih, dan segera memberitahu serigala hitam besar secara rahasia. Apa yang sedang terjadi? Serigala hitam besar itu terkejut. Jangan tanya dulu, pergilah cepat. Ingat, jangan salah ambil. Kinfe yang berkata dalam hati. Baiklah. Serigala hitam besar itu menganggup dan segera berlari ke lantai dua. Kinfe yang juga segera mengambil tindakan. Dia berjalan ke rak besi baris keempat dan melihat ke lantai tiga. Pandangannya dengan cepat tertuju pada kotak diok kedua di sebelah kiri. Apa yang dia lakukan? Sebelumnya dia masih ragu-ragu, mengapa tiba-tiba dia menjadi begitu tegas? Orang tua itu terkejut. Pria parubaya itu berkata, itu bukan poin utama, bertindaklah sesuai rencana awal. Saya akan segera pergi. Pemuda kurus itu berkata dengan suara rendah. Kemudian, dia tiba-tiba berubah menjadi aliran cahaya, dan bergegas menuju Kinfe yang. Pada saat yang sama, Kinfe yang mengangkat lengannya dan meraih kotak diok kedua. Pada saat itu, suatu kekuatan tak terlihat menyelimuti mereka. Melihat mereka akan menghilang, pemuda kurus itu terbang mendekat dan juga meraih kotak diok itu. Keduanya menghilang pada saat yang bersamaan. Ayo pergi. Pria tua berusia tujuh puluhan dan pria parubaya itu juga dengan santai mengambil kotak diok dan segera menghilang. Pada saat yang sama. Serigala hitam besar juga menemukan kotak diok yang disebutkan oleh manusia tanpa bayangan dan menghilang dari lantai dua. Di luar. Empat orang dan satu serigala muncul di luar pintu hampir pada saat yang bersamaan. Apa yang sedang kamu lakukan? Kinfe yang melotot ke arah pemuda kurus itu. Ini adalah kotak diok yang ditunjuk oleh sadolesmen. Pasti ada seni ilahi tingkat tinggi di dalamnya. Orang ini benar-benar ingin merebutnya. Saya seharusnya bertanya apa yang ingin anda lakukan. Pemuda kurus itu juga menatap Kinfe yang dengan marah. Apa yang sedang terjadi? Serigala hitam besar itu menatap mereka berdua dengan curiga. Mengapa mereka berdua mulai berkelahi saat mereka baru saja menaiki tangga? Wajah Kinfe yang muram, dan dia berkata, Aku tidak ingin bicara omong kosong denganmu, lepaskan segera. Kau lah yang seharusnya melepaskannya. Pria muda kurus itu berteriak. Seluruh tubuh Kinfe yang tiba-tiba memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Meskipun dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan orang ini, jika dia berani menyentuh kotak diok ini, maka dia harus mati. Apa yang sedang kamu lakukan? Pada saat ini. Pria berpakaian hitam itu berjalan keluar dari aula tugas, menatap Kinfe yang yang berniat membunuh, dan berteriak, Apakah kamu ingin membunuh orang di Istana Dewa Naga lagi? Izinkan aku memberitahu kau, ada Tuan Kepala Istana yang secara pribadi mengawasi Istana Dewa Naga. Tepat. Tuan Kepala Istana secara pribadi mengawasi Istana Dewa Naga, bagaimana Anda bisa bertindak semau Anda? Pria muda kurus itu mendengus. Kinfe yang menatap pemuda kurus itu, lalu menatap pria berpakaian hitam, dan berkata, Aku hanya ingin menanyakan satu hal padamu, Apakah ini menarik? Apa maksudmu? Seolah-olah aku kaki tangannya. Wajah lelaki berpakaian hitam itu tiba-tiba menunjukkan sedikit ketidaksenangan. Ia berjalan di depan mereka berdua, melihat kotak diok itu, dan mengerutkan kening, Apa yang terjadi? Bicaralah dengan jelas. Tuan Pulau, Li Buer ini benar-benar bajingan. Dia benar-benar mencuri kotak diok yang kuambil. Pemuda kurus itu segera berkata, Hmm. Pria berpakaian hitam itu mengangkat alisnya, menatap Kinfe yang dan berkata, Mengapa kamu mencuri kotak diok yang dia ambil? Kinfe yang menahan hasrat membunuh di dalam hatinya dan berkata, Aku yang mengambil kotak diok ini, dia tiba-tiba berlari untuk merebutnya. Lelaki berpakaian hitam itu tertegun, lalu menatap pemuda kurus itu dan berkata, Jadi, kamu pencuri yang menangisi pencuri. Saya tidak bersalah, Tuhan, mereka semua bisa bersaksi. Pria muda kurus itu menunjuk ke arah pria berusia 70 tahun dan pria parubaya di belakangnya. Kami dapat bersaksi bahwa memang Li Buer yang mencurinya. Pria berusia 70 tahun dan pria parubaya itu mengangguk. Serigala hitam besar itu berlari ke arah Kinfe yang dan berkata dengan marah, Kalian adalah kaki tangannya, Tentu saja kalian akan membantunya bersaksi. Bersaksi. Kamu bisa makan apapun yang kamu mau, Tetapi kamu tidak bisa mengatakan apapun yang kamu mau. Meskipun kami memasuki perbendaharaan teknik ilahi bersama-sama, Kami sama sekali tidak mengenalnya, Apalagi kaki tangannya. Kami hanya melihat ketidakadilan di jalan. Lelaki berusia 70 tahun dan lelaki parubaya itu berkata dengan jujur. Kurang ajar kau. Kamu penuh kebohongan. Percaya atau tidak, Aku akan membunuh kalian semua. Serigala hitam besar itu meraung. Sebelumnya di perbendaharaan teknik ilahi, Mereka seperti saudara, Tetapi dalam sekejap mata, Mereka tidak lagi akrab satu sama lain. Masing-masing dari mereka hanyalah tumpukan tulang tua, Tetapi mereka tetap tak tahu malu. Kamu bilang kamu memilihnya. Dia bilang dia yang memilihnya. Bagaimana Anda ingin saya menilai? Pria berpakaian hitam itu menatap mereka dengan ekspresi gelisah. Pemuda kurus itu mendengus, Karena Tuan Pulau tidak bisa menilai, Maka mari kita selesaikan dengan cara kita sendiri. Mendengar ini, Kinfei yang sedikit menyipitkan matanya. Cara apa? Lelaki berpakaian hitam itu menatap curiga ke arah pemuda kurus itu. Pemuda kurus itu berkata, Satu lawan satu, Kotak Giok akan menjadi milik siapapun yang menang. Satu-satu. Kinfei yang tercengang. Dari mana orang ini mendapatkan keberanian untuk menantangnya satu lawan satu. Pria berpakaian hitam itu juga tercengang. Dia mengerutkan kening dan berkata, Hanya untuk kotak Giok, Apakah itu perlu? Ini bukan lagi tentang kotak Giok, Ini tentang martabat. Libuer, Apakah kamu berani menerima tantanganku? Pria muda kurus itu menatap Kinfei yang dengan tatapan provokatif. Pria berpakaian hitam itu berkata, Libuer, Pikirkan baik-baik. Ini hanya masalah kecil, Tidak perlu membuatnya tampak seperti kita adalah musuh Bebuyutan. Sebelum lelaki berpakaian hitam itu selesai berbicara, Kinfei yang menatap pemuda kurus itu dan berkata, Saya terima. Pria muda kurus itu berkata, Tidak peduli hidup atau mati. Apapun. Kinfei yang berkata dengan ringan. Terlepas dari hidup atau mati. Tampaknya dia datang dengan persiapan. Ini pasti tipuan pria berpakaian hitam. Ia memanfaatkan pemuda kurus itu dan kedua orang lainnya untuk berkonflik dengannya, Lalu pemuda kurus itu menantangnya. Pria berpakaian hitam itu mencoba membujuknya dengan munafik. Faktanya, ia mengemakan ketiganya. Karena kalian setuju, baiklah. Tapi mari kita perjelas dulu. Karena ini duel antara dua orang, Tidak ada orang lain yang bisa ikut campur. Libuer, apakah kamu setuju? Pria berpakaian hitam itu menatap Kinfei yang dan berkata, Jelas sekali. Orang yang dimaksudnya adalah Huo Lian. Jika dia ingin menyingkirkan Kinfei yang, Dia harus memikirkan cara untuk menghentikan campur tangan teratai api. Karena menurut pendapat pria berpakaian hitam, selama teratai api tidak ikut campur, Membunuh Kinfei yang akan menjadi hal yang mudah. Ketika Kinfei yang mendengar kata-kata pria berpakaian hitam itu, dia tidak bisa menahan tawa. Setelah sekian lama, mereka hanya mencoba memasang jebakan untuknya. Apakah mereka mengira mereka bertiga bisa membunuhnya tanpa teratai api? Ketidaktahuan itu menakutkan. Ia sempat menyangka orang ini akan membuat suatu konspirasi besar, Ternyata itu hanya permainan anak-anak, lelucon belaka. Dia sudah bosan dengan tipuan kecil semacam ini. Apa buer? Pria berpakaian hitam itu menatap Kinfei yang dengan curiga dan berkata, Jika kamu memiliki keberatan, katakan saja. Apapun. Kinfei yang berkata dengan acuh tak acuh. Oke. Aku akan mengurus kotak diokmu terlebih dahulu. Aku akan memberikannya kepada pemenang nanti. Kata pria berpakaian hitam itu. Tidak perlu bersusah payah. Kinfei yang berkata dengan acuh tak acuh, Lalu menamparkan pemuda kurus itu. Kecepatan serangan itu melampaui kemampuan reaksi pemuda kurus itu. Ah. Pemuda kurus itu langsung berteriak saat seluruh tubuhnya terlempar keluar. Dadanya yang terkena hantaman itu langsung ambruk di tempat. Apa? Lelaki berpakaian hitam dan lelaki tua berusia 70-an itu menatap pemandangan ini dengan mulut menganga. Langsung melukai pria muda kurus itu. Bukankah dia hanya dewa perang tingkat rendah? Bagaimana serangannya bisa begitu cepat? 2477. Hanya itu yang kau punya. Dan disinilah aku berpikir betapa kuatnya dirimu. Sampah sepertimu berani ribut dengan kakak. Kamu demam tinggi. Serigala hitam besar itu menatap pemuda kurus itu dengan jijik. Pemuda kurus itu merangkak dengan keadaan menyedihkan. Wajahnya dipenuhi amarah saat dia meraung. Kau sangat hina. Kau bahkan tidak mengatakan apapun sebelum menyerang. Kinfei yang merasa geli. Serigala hitam besar pun ikut terhibur. Kinfei yang langsung menyimpan kotak giok itu dan menatap pemuda itu, sepertinya bukan hanya IQ mu yang bermasalah, tapi juga otakmu. Uhuk-uhuk. Kakak, koreksi aku. Masalah pada IQ dan masalah pada otak anda sebenarnya adalah masalah yang sama. Serigala hitam besar itu terbatuk kering dan menatap Kinfei yang. Itu benar. Kinfei yang mengangguk. Serigala hitam besar itu terkekeh dan menatap pemuda kurus itu, ketika kau pergi mencari masalah dengan orang lain, bukankah kau harus memberitahu mereka terlebih dahulu bahwa aku akan datang untuk mencari masalah denganmu. Persiapkan dirimu. Mendengar ini, wajah pemuda kurus itu langsung berubah menjadi hijau dan merah. Serigala hitam besar itu menggelengkan kepalanya dan berkata, otak adalah hal yang baik, tetapi sayangnya kamu tidak memilikinya. Hentikan omong kosongmu, ayo bertarung. Pemuda kurus itu meraung saat kekuatan sucinya melonjak dan menerkam ke arah Kinfei yang. Kinfei yang menggelengkan kepalanya. Tepat saat pemuda kurus itu menerkam, dia mengangkat lengannya dan mencengkram leher pemuda itu. Saat ini, pria muda kurus itu tergantung di udara. Seberapa keras pun ia berjuang, itu tidak ada gunanya. Sekalipun aku memberimu waktu sepuluh atau seratus tahun untuk bersiap, membunuhmu akan semudah membantai seekor anjing. Kinfei yang mengerahkan kekuatan dengan kelima jarinya dan leher pemuda kurus itu hancur di tempat. Kepalanya jatuh ke tanah dengan keras. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Pemuda kurus itu ketakutan karena jiwa keilahiannya segera keluar dari lautan kesadarannya. Tapi di waktu yang sama, Kinfei yang menghentakkan kakinya ke bawah, dan kepala serta jiwa suci pemuda kurus itu langsung hancur berkeping-keping. Darah berceceran di mana-mana. Melihat pemandangan ini, lelaki berpakaian hitam, lelaki berusia 70 tahun, dan lelaki parubaya itu tak kuasa menahan rasa mati rasa di kulit kepala mereka. Kejam sekali. Hal yang paling mengejutkan. Dia hanya seorang dewa perang tingkat rendah, bagaimana mungkin dia bisa langsung membunuh dewa perang tingkat sempurna? Kinfei yang menoleh ke arah pria berpakaian hitam itu dan bertanya, apakah sudah baik-baik saja sekarang? Pria berpakaian hitam itu mengangguk secara naluriah. Namun, tiba-tiba dia tersadar. Dia telah memikirkan rencana brilian ini dengan susah payah, jadi bagaimana mungkin semuanya berakhir begitu saja? Jika Kinfei yang tahu apa yang sedang dipikirkannya, dia pasti akan mengolok-oloknya. Sebuah rencana yang tak tertandingi. Semua tipuan semacam ini adalah sisa-sisa darinya. Pria berjubah hitam itu melirik pria parubaya itu dan mengirimkan suaranya, kau pergi dan bunuh dia. Hadiahnya dua kali lipat. Aku jamin aku akan membunuhnya seketika. Pria parubaya itu diam-diam mencibir. Melihat Kinfei yang berbalik dan pergi, dia berteriak, apakah kamu berani menerima tantanganku? Hem. Kinfei yang tertegun. Dia berbalik dan menatap pria parubaya itu. Lelaki parubaya itu menunjuk mayat pemuda kurus kering itu dan berkata, sama seperti dia, tidak seorang pun boleh menolongmu, baik kau masih hidup maupun sudah mati. Serigala hitam besar melirik pria parubaya itu dan berkata, kakak, tidak perlu memperhatikan sampah seperti ini. Lebih baik kau tutup mulutmu. Kalau tidak, aku akan membunuhmu juga. Tatapan mata lelaki setengah bayat itu berubah dingin saat dia menatap serigala hitam besar. Persetan denganmu, apakah kamu kecanduan menjadi sombong? Serigala hitam besar segera menjadi marah dan meraung, kakak, bunuh dia. Kinfei yang melesat ke langit dan berdiri di langit. Dia menatap pria parubaya itu dan berkata, naiklah. Arogan. Pria parubaya itu mendengus dan auranya meledak. Dia berubah menjadi aliran cahaya dan menyerbu ke arah Kinfei yang. Lihat. Seseorang sedang bertarung di langit di atas Aula Diakon. Orang itu tampaknya, Li Buer. Dia membuat masalah lagi. Dia melanggar hukum. Lawannya tampaknya adalah Wang Daren. Aku kenal Wang Daren. Dia adalah Dewa Paragon tingkat sempurna. Sepertinya mereka akan bertarung satu lawan satu. Tidak mungkin, dia hanya Dewa Perang tingkat rendah. Bagaimana dia bisa melawan Dewa Paragon tingkat sempurna? Bukankah itu bodoh? Orang-orang di gua terdekat mendengar keributan itu dan berlarian keluar. Ketika mereka melihat kejadian ini, mereka langsung mulai berbicara. Nak, kau akan membayar harga karena bersikap sombong. Ekspresi wajah Wang Daren penuh dengan dingin. Dewa Perang tingkat rendah. Kalau saja dia tidak takut pada Dewa Tertinggi di belakangnya, dia pasti sudah tergencet sampai mati seperti semut. Apa yang membuat kita sombong? Bergegas ke depan Kinfei yang, Wang Daren segera meninjuk Kinfei yang, menghancurkan kehampaan. Ya. Kamu akan membayar harga karena bersikap sombong. Kinfei yang berbisik dan tiba-tiba mundur. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya dan gelombang api bergulir keluar. Astaga. Segera setelah. Api berubah menjadi kilat ilahi, menghancurkan langit dan menenggelamkan Wang Daren dalam sekejap. Teknik ilahi legendaris, teknik ilahi api guntur. Ah. Teriakan menyedihkan segera bergema di langit. Kinfei yang tidak memberinya kesempatan untuk melakukan serangan balik. Petir ilahi langsung merobek tengkorak Wang Daren dan menyerang jiwanya. Tidak. Diiringi teriakan ketakutan, jiwa Wang Daren musnah di tempat. Kemudian. Petir ilahi mencabik-cabik tubuh Wang Daren hingga tak tersisa setetes darah pun. Begitu kuat. Saya pasti sedang bermimpi. Dela perang tingkat rendah benar-benar membunuh Dewa Paragon yang sempurna. Murid-murid di sekitar semuanya tercengang. Di bawah. Lelaki berpakaian hitam dan sesepuh berusia tujuh puluhan itu begitu terkejut hingga mereka tidak dapat berkata apa-apa. Beberapa saat yang lalu, pria parubaya itu bersumpah bahwa dia bisa membunuh orang ini. Tetapi pada saat berikutnya, pria parubaya itu terbunuh. Apa yang sedang terjadi? Tetua yang berusia tujuh puluhan itu tiba-tiba gemetar dan berkata, Tuan pulau, dia pasti menyembunyikan kultifasinya. Menyembunyikan kultifasinya. Pria berpakaian hitam itu tertegun dan jejak permusuhan muncul di matanya. Tak heran jika ia berani menerima tantangan lelaki setengah baya dan pemuda kurus itu. Kamu pergi. Dia menggunakan teknik ilahi untuk membunuh Wang Daren. Kurasa kultifasinya paling tinggi adalah Dewa Paragon Sempurna. Dengan kultifasi alam surga ke-9 yang setengah langkah, mudah untuk membunuhnya. Asalkan kau bisa membunuhnya, aku akan memberimu 100 ribu poin prestasi. Kata pria berpakaian hitam itu. 100 ribu poin prestasi. Orang tua yang berusia tujuh puluhan itu tiba-tiba menjadi bersemangat. Bagi para pengikut kuil Dewa Naga, 100 ribu poin prestasi adalah jumlah kekayaan yang sangat besar. Misalnya, seseorang dapat memasuki perbendaharaan teknik ilahi seratus kali. Beberapa orang tidak akan mampu mengumpulkan begitu banyak poin prestasi bahkan setelah ribuan tahun. Tepat pada saat ini, Qin Fei yang menundukkan kepalanya untuk melihat lelaki tua itu dan berkata, Kamu ikut naik juga. Karena itu merupakan masalah, dia akan menyelesaikannya sekaligus dan selamanya. Hmm. Orang tua berusia tujuh puluhan itu tercengang. Dia benar-benar berinisiatif untuk menantangnya. Penguasa pulau seharusnya menjanjikan banyak keuntungan kepadamu. Jika kamu tidak membunuhku, bagaimana kamu akan mendapatkan keuntungan ini? Jadi aku akan memberimu kesempatan untuk membunuhku. Qin Fei yang berkata dengan acuh tak acuh. Libuer, omong kosong apa yang sedang kamu bicarakan. Tria berpakaian hitam itu segera berteriak. Apakah kau pikir kau bisa menipuku dengan tipu daya kecilmu itu? Jika kau ingin berurusan denganku, kau bisa melakukannya sendiri. Tidak perlu mencari sampah untuk membantumu. Qin Fei yang mencibir. Mata lelaki berpakaian hitam itu menjadi gelap. Orang tua ini sampah. Tetua berusia tujuh puluhan itu mengepalkan tinjunya dan terbang ke langit. Auranya melonjak dan melesat ke arah Qin Fei yang... Hah! Tubuh Qin Fei yang bergetar dan dia segera memuntahkan darah. Kamu sudah memuntahkan darah. Orang tua ini bahkan belum bergerak, dan kau berani menyebut orang tua ini sampah. Orang tua yang berusia tujuh puluhan itu tertawa meremehkan. Qin Fei yang menyeka darah dari sudut mulutnya dan bergegas ke awan. Bukankah kamu sombong? Kenapa kamu berlari? Orang tua yang berusia tujuh puluhan itu mencibir dan mengejarnya. Keduanya dengan cepat melesat ke awan. Tetua yang berusia tujuh puluhan itu tidak mengatakan apa-apa dan menamparkan kepala Qin Fei yang... Qin Fei yang menggunakan seni kata perjalanan dan nyaris menghindarinya. Lagipula, lawannya adalah seorang kultifator alam sembilan surga setengah langkah. Seni ilahi yang legendaris tidak berguna, jadi dia harus menggunakannya. Hem. Orang tua yang berusia tujuh puluhan itu tercengang. Dia tidak menyangka bisa mengelak. Qin Fei yang mengambil kesempatan untuk mundur jauh dan diam-diam mengeluarkan kristal gambar. Dia menyembunyikannya di lengan bajunya dan berkata, Apa yang diberikan tuan pulau kepadamu sehingga membuatmu bekerja keras untuknya? Seratus ribu pahala. Hidupmu sungguh berharga. Kata lelaki tua yang berusia tujuh puluhan itu. Qin Fei yang berkata, Jadi begitu. Jadi semua ini direncanakan olehnya. Tentu saja. Kau memiliki perlindungan dari seorang ahli yang hebat. Sangat sulit untuk membunuhmu, jadi kami harus memasang perangkap untukmu terlebih dahulu. Si tua yang berusia tujuh puluhan itu mencibir. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Orang tua yang berusia tujuh puluhan itu mengerutkan kening dan berkata, Mengapa kamu menggelengkan kepala? Aku sangat kecewa, tahu. Qin Fei yang menyimpan kristal gambar itu dan berkata, Kalian berempat baru saja membuat rencana kekanak-kanakan seperti itu. Kekanak-kanakan. Si tua yang berusia tujuh puluhan itu membeku. Apa yang mereka lakukan di sana? Tria berpakaian hitam itu mengangkat kepalanya untuk melihat Qin Fei yang dan rekannya. Namun, awan menghalangi pandangannya, jadi dia tidak bisa melihat dengan jelas. Beraninya kau mengatakan rencana yang sempurna itu kekanak-kanakan. Bocah, kau benar-benar tak tahu malu. Pergi ke neraka. Tetua yang berusia tujuh puluhan itu berteriak. Gelombang kekuatan ilahi berwarna hitam muncul dan menyerbu ke arah Qin Fei yang seperti air pasang. Aura mengerikan mengguncang langit. Awan pun berhamburan. Berengsek. Sepertinya orang tua ini tidak akan memberi kesempatan pada libu air. Para penonton di bawah langsung mulai berdiskusi. Pria berpakaian hitam itu juga merasa lega. Selama seorang kultifator alam sembilan surga setengah langkah bersungguh-sungguh, orang ini tidak akan mampu bertahan hidup, tidak peduli seberapa kuatnya dia. Namun, ekspresi Qin Fei yang tidak berubah. Dia tidak melawan. Dia pun tidak melarikan diri. Semua orang mengira dia sudah gila. Penatua yang berusia tujuh puluhan itu juga berpikir demikian dan senyum cerah muncul di wajahnya. Seratus ribu pahala ada di tangannya. Dentang. Namun, ketika kekuatan ilahi melonjak di depan Qin Fei yang, tubuh Qin Fei yang tiba-tiba memancarkan cahaya kemasan yang terang. Dalam sekejap. Kulitnya, rambutnya, dan bahkan tulang-tulangnya berubah menjadi kemasan. Pada saat ini, ia tampak seperti manusia perunggu yang terbuat dari emas, dan tampak ada patung budak emas samar di belakangnya. Seni ilahi yang legendaris, tubuh emas raja kebijaksanaan. Suara mendesing. Setelah mengaktifkan tubuh emas raja kebijaksanaan, Qin Fei yang melangkah maju dan melewati kekuatan ilahi dalam sekejap. Dentang. Kekuatan ilahi menghantam tubuhnya dan menimbulkan suara logam yang memekatkan telinga. Mustahil. Apakah tubuhnya terbuat dari besi? Semua orang tercengang. Orang tua yang berusia tujuh puluhan itu juga tercengang. Apa-apaan. Dia adalah seorang kultifator alam sembilan surga setengah langkah. Bahkan jika lawannya menyembunyikan tingkat kultifasinya, dia seharusnya adalah Dewa Paragon yang sempurna atau sempurna. Bagaimana mungkin seorang Dewa Paragon biasa dapat melewati kekuatan ilahi seorang kultifator alam sembilan surga setengah langkah? Orang harus tahu bahwa ada penghalang yang tidak dapat diatasi antara kedua alam itu. Yang lebih tidak dapat dipercaya adalah orang ini tidak terluka sama sekali setelah melewatinya. 2478 Kinfei yang tidak berhenti sama sekali, dia memanfaatkan kelesuan lelaki tua itu untuk menyerangnya. Tubuh emas raja cerah dapat menangkis serangan mematikan dari seorang ahli alam yang lebih tinggi. Sekarang, kultifasinya telah mencapai setengah langkah menuju alam ilahi. Kultifasi lelaki tua itu telah mencapai setengah langkah ke alam surga ke-9. Kebetulan itu adalah wilayah yang sama. Kalau tingkat kultifasi lelaki tua itu satu tingkat lebih tinggi, maka tubuh emas raja cerah tidak akan mampu menghalanginya. Sayangnya, kultifasi orang tua itu seperti ini. Namun setelah keluar dari kekuatan ilahi, tubuh emas raja cerah juga runtuh. Karena tubuh emas raja cerah hanya dapat memblokir satu serangan. Tetapi tidak masalah jika sekarang runtuh karena lelaki tua itu tidak dapat berbuat apa-apa. Kinfei yang mengangkat lengannya dan mengarahkan jari telunjuknya ke dahi lelaki tua itu. Apa yang sedang kamu lakukan? Bunuh dia cepat. Pria berpakaian hitam di bawah berteriak diam-diam. Orang tua itu tiba-tiba tersadar, tetapi ujung jari Kinfei yang sudah berada di dahi orang tua itu. Ledakan. Langsung. Seberkas cahaya berwarna darah langsung memasuki dahi lelaki berusia 70 tahun itu. Dengan bunyi retakan yang keras, dahi lelaki tua itu meledak di udara seperti semangka. Daging dan darah berterbangan di mana-mana. Flatting Grace yang berwarna darah juga segera menghilang, dan tidak ada seorang pun yang menyadarinya. Pembunuhan seketika. Pembunuhan instan lagi. Semua orang terkejut. Terutama pria berpakaian hitam. Mula-mula si pemuda kurus, kemudian Wang Daren, dan kini si lelaki tua. Mungkinkah mereka telah meremehkan kultifasi orang ini? Dia berada di alam surga ke-9. Kinfei yang menurunkan lengannya dan menatap pria berpakaian hitam itu. Dia berkata dengan ringan, naiklah juga. Apa? Secara terbuka memprovokasi penguasa pulau. Sepertinya kita selalu meremehkannya. Sebenarnya, kultifasinya sama kuatnya dengan pemuda itu. Semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat pria berpakaian hitam itu. Apakah penguasa pulau akan menerima tantangan ini? Wajah pria berpakaian hitam itu gelap. Dewa perang tingkat rendah telah membunuh Dewa perang sempurna, Dewa sempurna, dan setengah langkah ke alam surga ke-9. Dia benar-benar tidak tahu kultifasi sejati Kinfei yang. Meskipun dia berada di alam surga ke-9, dia tidak dapat menahan perasaan bersalah pada saat ini. Bagaimana jika kultifasi sejati pihak lain juga berada di puncak alam surga ke-9? Atau bahkan seorang ahli panggung undet? Seseorang harus tahu. Pemuda itu merupakan pendekar alam abadi, namun dia berpura-pura menjadi dewa palsu, berpura-pura menjadi babi untuk memangsa harimau. Karena orang ini kenal dengan pemuda itu, kultifasinya mungkin benar-benar sama. Apa itu? Sebagai penguasa pulau nomor satu, kamu bahkan tidak berani menerima tantangan seorang murid. Kinfei yang berkata dengan nada menghina. Lelaki berpakaian hitam itu mengepalkan tangannya. Dia tidak hanya gagal membunuh pihak lain, dia bahkan dipermalukan di depan umum. Bagaimana dia bisa begitu buta hingga menemukan tiga sampah ini? Kalian benar-benar pengecut, sungguh memalukan bagi kalian para naga. Pada saat ini, Kinfei yang tampak sangat agresif. Dia biasanya tidak menimbulkan masalah, tetapi dia tidak pernah takut pada masalah. Siapapun yang memprovokasi dia harus membalas mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Suara mendesing. Tepat pada saat ini, seorang lelaki tua berambut putih muncul. Itu Yezong. Salam, kepala olah besar. Meskipun dia seorang manusia, saat melihat Yezong, pria berjubah hitam itu tidak berani menunjukkan sedikitpun rasa tidak hormat dan buru-buru membungkuk. Iya. Yezong menganggup dan menatap Kinfei yang. Dia berkata dengan senyum serak, mengapa kamu berdiri begitu tinggi? Turun. Mata Kinfei yang berbinar dan tertuju pada alun-alun di puncak gunung. Serigala hitam besar juga berlari ke sisi Kinfei yang. Yezong menatap Kinfei yang dan pria berjubah hitam itu dengan curiga dan bertanya, apa yang kalian lakukan? Kinfei yang hendak berbicara. Pria berjubah hitam itu melangkah maju dan menatap Yezong. Kepala Balai Agung, Li Buer terlalu sombong. Dia membunuh orang-orang di Istana Dewa Naga di depan umum. Pasti ada alasan untuk membunuh orang. Saat ini, suara malas lainnya terdengar. Dia melihat seekor ular piton salju menggendong seorang pemuda berpakaian compang kemping melintasi Yezong. Itu dia. Penonton di sekitarnya terkejut. Tanpa diduga, bukan hanya Yezong yang terkejut, tetapi juga pemuda itu. Tunggu. Pemuda itu ada di Balai Penegakan Hukum. Bagaimana dia bisa mendapat berita secepat itu? Mungkinkah? Dia memperhatikan Li Buer. Dalam kasus itu, hubungan mereka memang tidak biasa. Pria berjubah hitam itu juga menatap pemuda itu dan berkata dengan suara yang dalam, kepala olah besar ada di sini. Sekarang bukan giliranmu untuk bertanya. Pemuda itu berbaring di kepala ular piton salju dengan kedua tangan di belakang kepalanya. Dia menyipitkan mata dan masih ada ekor rubah hijau di mulutnya. Mendengar perkataan pria berjubah hitam itu, dia tidak membuka matanya dan berkata dengan ringan, bukankah seharusnya Balai Penegakan Hukum yang bertanggung jawab atas perselisihan semacam ini. Meskipun kau benar, ketua olah besar ada di sini sekarang. Apa hakmu untuk menyela? Pria berjubah hitam itu berkata dengan marah. Benar. Pemuda itu tertegun dan perlahan membuka matanya. Ia bangkit dan duduk di kepala ular piton salju dengan satu tangan menopang dagunya dan tangan lainnya memainkan ekor rubah hijau. Ia menatap pria berjubah hitam itu. Melihat kejadian itu, lelaki berjubah hitam itu tak kuasa menahan rasa paniknya. Pemuda itu tiba-tiba tersenyum dan berkata, kekuatan itu benar. Apakah kamu keberatan dengan itu? Dasar, sombong. Pria berjubah hitam itu berteriak, namun dia tampak tidak percaya diri. Aku tidak lancang. Kau sedang mencari kematian. Pemuda itu melambaikan tangannya dan ekor rubah hijau di tangannya, seperti pita, langsung masuk ke perut bagian bawah pria berjubah hitam itu. Ah! Pria berjubah hitam itu menjerit kesakitan dan laut kinya hancur di tempat. Kemudian, ekor rubah hijau itu keluar dari punggung lelaki berjubah hitam dan darah berceceran di mana-mana. Hal yang paling penting adalah, ekor rubah hijau itu tidak rusak sama sekali dan tidak ada setetes darah pun di atasnya. Masih bersih seperti sebelumnya. Akhirnya, ekor rubah hijau itu kembali ke tangan pemuda itu dan berkata dengan sudut mulutnya, sebagai kepala balai penegakan hukum, aku tidak hanya memiliki kekuatan untuk membunuh murid-murid, tetapi aku juga memiliki kekuatan untuk membunuh kalian, Tuan Pulau. Apakah kalian keberatan dengan itu? Ketua Aula Besar. Pria berjubah hitam itu benar-benar kesakitan dan menatap Yezong dengan wajah penuh kemarahan. Apa yang dikatakannya juga benar. Anda juga harus menyadari hal ini. Dia sudah menjadi kepala balai penegakan hukum dan harus diperlakukan sebagai kepala balai penegakan hukum. Ketika Anda melihatnya, Anda harus memberi hormat. Kata Yezong. Wajah pria berjubah hitam itu berubah menjadi hijau dan merah. Dia tidak menyangka bahwa Yezong akan berbicara mewakili pemuda itu. Kamu tidak mendengarnya. Apakah Anda ingin saya mengulanginya? Pemuda itu menatap laki-laki berjubah hitam itu dengan tatapan mengejek. Pupil mata pria berjubah hitam itu mengecil dan dia menundukkan kepalanya tanpa daya. Dia membungkuk dan berkata, Salam, Ketua Aula. Pemuda itu tertawa dan kembali bermalas-malasan. Ia bertanya, Apa alasan membunuh orang? Ini semua karena libuer. Dia merampas kotak giyok yang diambil Wang Daren dan dua orang lainnya di rumah harta karun. Dan dia juga mengancam Wang Daren dan dua orang lainnya bahwa jika mereka tidak memberinya kotak giyok, dia akan membunuh mereka. Tentu saja mereka bertiga tidak yakin. Hari masih terang dan dunia sudah terang-benderang. Bagaimana mungkin dia bisa dibiarkan merampas dengan paksa seperti ini? Pada akhirnya, libuer benar-benar membunuh mereka bertiga tanpa mengatakan apapun. Saya bergegas keluar untuk menghentikannya, tetapi sudah terlambat. Ketua Aula besar, jika kita tidak membunuh orang semacam ini, surga tidak akan menoleransinya. Pria berjubah hitam itu menatap Yezong dengan marah dan meraung. Pencuri macam apa yang menelpon polisi? Omong kosong. Serigala hitam besar itu sangat marah hingga tubuhnya mulai gemetar. Dia belum pernah melihat orang yang tidak tahu malus seperti itu. Tidak. Dia sama sekali bukan manusia. Dia hanya memiliki penampilan seperti manusia. Inikah keutamaan naga? Mereka bahkan lebih menjijikan daripada beberapa manusia tercelah. Apakah begitu? Yezong menatap Kinfei Yang dan bertanya. Kinfei Yang menatap Yezong dan kemudian pada pria berjubah hitam dan tetap diam. Kakak, mengapa kamu tidak mengatakan apapun? Ini jelas rencananya. Serigala hitam besar menatap Kinfei Yang dengan cemas. Kinfei Yang tetap diam. Namun, pria berjubah hitam itu melotot ke arah serigala hitam besar dan memarahi. Jangan memfitnah kami. Persetan denganmu. Serigala hitam besar itu langsung marah. Dia merencanakan sesuatu di belakang mereka dan sekarang dia menuduh mereka. Pria berjubah hitam itu menatap Yezong dan membungkuk. Ketua Aula Besar, diam berarti setuju secara diam-diam. Apa yang saya katakan adalah kebenaran dan dia tidak punya cara untuk membantahnya. Mohon tangani ini dengan tidak memihak. Ketua Aula Besar. Yezong menatap pemuda itu dan bertanya sambil tersenyum, menurut aturan balai penegakan hukum, menurutmu bagaimana kita harus menangani masalah ini? Membunuh. Kata pemuda itu. Lelaki berjubah hitam itu mencibir dalam hatinya. Jika pemuda saja berkata untuk membunuh, menurut kalian apakah kalian punya jalan keluar? Bagaimana jika? Baiklah kalau begitu. Kinfei yang akhirnya berbicara. Dia menatap Yezong dan pemuda itu dan bertanya, jika semua ini adalah jebakan yang dibuat oleh penguasa pulau, bagaimana kita harus menghadapinya? Dia pantas dibunuh karena melanggar hukum dengan sengaja. Pak Tua Ye, benarkan. Pemuda itu melirik Yezong dan bertanya dengan lemah. Iya. Yezong mengangguk. Pria berjubah hitam itu menatap Kinfei yang dengan tatapan mengejek. Iya. Dia mengatur semua ini, tetapi apakah Anda punya bukti? Apakah kamu? Kalau tidak punya bukti, siapa yang akan percaya dengan perkataan Anda? Kamu masih berjuang. Kamu benar-benar bodoh. Jika itu dia, dia pasti sudah berlutut dan memohon belas kasihan. Mungkin masih ada harapan baginya untuk hidup. Kamu pantas dibunuh. Saya suka apa yang kamu katakan. Kinfei yang menyeringai dan menggelengkan kepalanya ke arah pria berjubah hitam itu. Tahukah kamu? Kau adalah naga suci terbodoh yang pernah kutemui. Pria berjubah hitam itu sangat marah. Kamu pikir kamu sangat pintar, tapi kamu tidak tahu bahwa kamu hanyalah seorang badut yang mencoba menyenangkan orang banyak. Itu saja. Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia mengeluarkan kristal gambar. Sebuah gambar terbentang di kehampaan. Itu adalah percakapan dengan seorang pria tua berusia 70-an. Apa? Pria berjubah hitam itu tertegun. Baru sekarang dia mengerti mengapa pihak lain begitu tenang. Dia sudah memiliki bukti kuat di tangannya. Itu terlalu banyak. Beraninya dia menggunakan kekuatannya untuk mengangkat seorang murid. Sampah. Jangan menghinanya, oke. Dia bukan manusia, dia naga dewa. Murid-murid di sekitarnya mulai berdiskusi. Meskipun percakapan antara Kinfei yang dan lelaki tua berusia 70-an itu sederhana, apakah ada orang yang bisa memasuki Aula Dewa Naga menjadi orang idiot? Seseorang dapat dengan mudah mengetahui apa yang sedang terjadi. Fiuh! Yezong menarik nafas dalam-dalam dan menatap pria berjubah hitam itu. Aku memintamu datang ke pulau pertama untuk menjaga ketertiban, bukan untuk menyalahgunakan kekuasaanmu dan mengangkat murid. Pria berjubah hitam itu menggigil dan langsung berlutut di tanah. Grand Hallmaster, aku! Aku tahu kesalahanku, aku akan berubah. Apakah kamu pikir kamu bisa melupakannya hanya dengan mengatakan bahwa kamu tahu kesalahanmu dan berubah? Lalu apa gunanya dewan pengadilan? Pria muda itu berkata dengan lesu. Saya! Pria berjubah hitam itu menatap pemuda itu dengan ngeri. Kemudian dia menatap Yezong dan berseru, ketua Aula Besar, bagaimanapun juga aku adalah naga. Apakah menurutmu naga bisa melakukan apapun yang mereka inginkan? Pemuda itu mengeluarkan rumput ekor anjing dari sudut mulutnya dan melambaikannya dengan santai. Rumput ekor anjing itu langsung terlepas dari tangannya dan melesat ke arah dahi pria berjubah hitam itu seperti anak panah yang tajam. 2479 Melihat hal itu, lelaki berpakaian hitam itu pun jatuh ke tanah tak berdaya. Serigala hitam besar bersorak gembira atas kemalangannya. Kinfei yang tetap tanpa ekspresi. Karena orang seperti itu hanyalah orang hina di matanya. Tidak perlu melakukan itu. Dia menanggapinya dengan serius. Suara mendesing. Namun, tepat ketika semua orang mengira bahwa pria berpakaian hitam itu pasti sudah mati, Yezong tiba-tiba melangkah maju dan berdiri di depan pria berpakaian hitam itu. Dia mengangkat lengannya yang sudah tua dan menepuk rumput ekor rubah hijau itu. Dentang. Saat keduanya bertabrakan, terdengar suara logam yang memekakkan telinga. Selanjutnya, sebuah sarung tangan emas tanpa disadari telah muncul di tangan Yezong. Percikan api beterbangan saat rumput hijau itu terlontar. Lengan Yezong juga sedikit mati rasa. Hem. Serigala hitam besar tercengang. Apa maksud orang tua ini? Kinfei yang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Pemuda itu meraih ekor rubah hijau dan mengangkat alisnya sedikit. Yezong menatap pemuda itu dan berkata, dia milik naga. Dia telah melakukan kesalahan dan harus diserahkan kepada naga untuk ditangani. Kau jelas-jelas melindunginya. Siapakah orang yang mengatakan bahwa dia pantas dibunuh? Kata serigala hitam besar dengan marah. Yezong berkata dengan acu tak acu, dia memang pantas dibunuh, tetapi itu harus dilakukan oleh para naga sendiri. Kita manusia tidak punya hak untuk membunuh para naga. Serigala hitam besar berteriak, jika kita serahkan dia kepada naga, apakah naga akan menanganinya dengan adil? Yezong berkata, itu urusan mereka, mau menanganinya dengan adil atau tidak. Aku tidak bisa mengendalikannya, dan aku tidak punya hak untuk mengendalikannya. Qin Fei yang berkata, kau melindunginya. Kau sama sekali tidak menyembunyikannya. Saya tidak pernah melindungi siapapun. Yezong menggelengkan kepalanya. Kau benar, kau hanya melindungi para naga karena mereka bukan manusia. Kata Qin Fei yang. Yezong tidak marah. Dia hanya tersenyum tipis dan menoleh ke pria berpakaian hitam itu. Kembalilah ke klan naga dan terima hukumanmu. Iya. Pria berpakaian hitam itu menganggup dengan hormat. Dia berdiri dan menatap Qin Fei yang dan serigala hitam besar itu. Sedikit ejekan melintas di matanya saat dia membuka altar dan melompat ke atasnya tanpa menoleh ke belakang. Bajingan. Serigala hitam besar itu sangat marah. Qin Fei yang meraihnya dan berkata dengan acuh tak acuh, lepaskan dia. Tetapi, serigala hitam besar itu sangat tidak mau melakukannya. Qin Fei yang menatap Yezong dan berkata sambil tersenyum, percayalah, kamu akan menyesalinya. Orang tua ini tidak pernah melakukan sesuatu yang disesalinya. Yezong tertawa serak. Itu sudah berlalu, sulit untuk mengatakan apa yang akan terjadi di masa mendatang. Setelah Qin Fei yang selesai berbicara, dia menganggup kepada pemuda itu, membuka altar, dan pergi bersama serigala hitam besar. Pak Tua Ye, kamu harus membayar harga atas kesalahan yang kamu buat. Pemuda itu melirik Yezong dan berkata dengan penuh arti. Kemudian, dia memberi instruksi kepada ular piton salju. Ular piton salju segera membawanya pergi. Harga. Yezong bergumam. Tiba-tiba, dia tersenyum dan berjalan pergi, menghilang selangkah demi selangkah. Mendesah. Yezong ini memang anjing naga yang paling setia. Ya. Buktinya tidak terbantahkan. Bebaskan penguasa pulau. Di hadapan para naga yang kuat, kami manusia benar-benar kalah. Murid-murid yang ada di dekatnya tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Di lembah. Di dalam gua tempat tinggal. Kakak, pasti ada penjelasan untuk masalah ini. Kenapa? Serigala hitam besar itu sangat marah hingga menghentakkan kakinya di dalam gua tempat tinggalnya. Qin Fei Yang meliriknya dan mengeluarkan kristal gambar. Berdengung. Sebuah bayangan muncul. Itu Jiang Dafei. Tuan muda. Jiang Dafei membungkuk. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan bayangan pria berpakaian hitam itu muncul. Dia menatap Qin Fei Yang dan berkata, segera beritahu Jenderal Ilahi bahwa orang ini harus mati. Siapa dia? Jiang Dafei terkejut. Qin Fei Yang berkata, penguasa pulau pertama saat ini sedang dalam perjalanan kembali ke Pulau Naga Ilahi. Baiklah. Bawahan ini akan memberitahu Lord Divine General. Jiang Dafei mengangguk. Titik. Serigala hitam besar itu menatap Qin Fei Yang dengan linglung, dan tiba-tiba berkata, jadi kamu sudah punya rencana. Yezong ingin melindunginya, tapi aku ingin dia mati. Qin Fei Yang berkata dengan acuh tak acuh. Haha. Serigala hitam besar itu tertawa terbahak-bahak, dan tidak lagi marah. Dia mengeluarkan kotak diok yang diperolehnya dari perbendaharaan seni ilahi dan berkata, kakak, aku mengambilnya sesuai dengan apa yang kau katakan. Jangan biarkan itu menjadi seni ilahi yang tidak berguna dan rendahan. Buka saja dan kamu akan tahu. Qin Fei Yang tersenyum. Sejujurnya, dia menantikannya. Seni ilahi macam apa yang ada di dalam kotak diok yang diperoleh serigala hitam besar itu? Serigala hitam besar itu perlahan membuka kotak diok itu, dan sebuah gulungan diok hitam pun muncul. Namun, serigala hitam besar itu tidak segera memeriksanya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Qin Fei Yang, merasa sedikit gugup. Percayalah kepadaku, kata Qin Fei Yang. Baiklah. Serigala hitam besar itu menganggup, mengeluarkan gulungan batu giyok, dan menuangkan indra spiritualnya ke dalamnya. Pada saat itu, ekspresinya membeku. Segera setelah, ekspresi kegembiraan terpancar dari matanya. Bahkan tubuhnya pun tak dapat menahan gemetar. Saat ini, ada pesan dalam pikirannya. Buku Setan Sirius. Seni ilahi tingkat legendaris. Totalnya empat gerakan. Setiap gerakan memiliki kekuatan untuk menembus langit dan bumi, menghancurkan gunung dan sungai. Hanya dengan melihat namanya saja, orang bisa tahu bahwa itu pastilah seni ilahi yang dibuat khusus untuk serigala. Dan yang membuat serigala hitam besar itu gembira adalah bahwa itu ternyata adalah seni ilahi tingkat legendaris. Seni ilahiyah tingkat ini adalah sesuatu yang telah diimpikannya untuk diperoleh. Sekarang setelah keinginannya akhirnya terpenuhi, bagaimana mungkin ia tidak gembira? Serigala hitam besar itu mendongak ke arah Kinfei Yang dengan gembira, dan berkata, kakak, kamu pasti memiliki mata kebenaran yang berapi-api. Hah? Kinfei Yang tertawa datar. Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan dia. Itu semua berkat Sadoles. Sulit dipercaya. Bagaimana kau tahu bahwa kotak giyok ini berisi artefak ilahi tingkat legendaris? Serigala hitam besar itu menjadi semakin penasaran. Seseorang harus tahu. Kotak giyok itu tertutup rapat. Dan Divine Sense tidak bisa mengintip ke dalam. Akan tetapi, Big Brother sebenarnya tahu bahwa ada seni ilahi tingkat legendaris di dalamnya. Itu sungguh aneh. Kinfei Yang tersenyum tipis dan juga mengeluarkan kotak giyok yang diperoleh dari rumah harta karun seni ilahi. Tatapan serigala hitam besar itu segera beralih ke kotak giyok. Di dalam kotak giyok ini, mungkinkah juga terdapat seni ilahi tingkat legendaris? Kinfei Yang dengan lembut membuka kotak giyok itu, dan gelombang api tiba-tiba melonjak keluar. Dua itu pun langsung berubah menjadi tungku besar. Di dalam kotak giyok itu, ada selembar giyok merah menyala tergeletak di sana, seolah-olah terbuat dari magma. Visi ini. Itu pasti seni ilahi tingkat legendaris. Serigala hitam besar itu bergumam. Kinfei Yang mengeluarkan slip giyok, menenggelamkan indera keilahiannya ke dalamnya, dan sepotong informasi segera mengalir ke dalam pikirannya. Teknik kilin. Seni ilahi tingkat kedaulatan. Total ada empat gerakan. Itu bukan kebohongan. Itu benar-benar seni ilahi tingkat kedaulatan. Kinfei Yang berbisik. Apa? Seni ilahi tingkat berdaulat. Mendengar ini, serigala hitam besar itu tercengang. Dia mengira itu adalah seni ilahi tingkat legendaris, namun tidak menyangka itu adalah seni ilahi tingkat berdaulat. Itu benar-benar bukan lelucon. Seseorang harus tahu. Di seluruh rumah harta karun seni ilahi, hanya ada satu seni ilahi tingkat berdaulat. Untuk bisa mendapatkan ini, seberapa besarkah keberuntungannya? Biarku lihat. Serigala hitam besar itu menyambar kepingan giyok itu, dan indera keilahiannya langsung mengalir masuk. Pada saat itu, tubuhnya menegang. Itu memang seni ilahi tingkat berdaulat. Kakak laki-laki. Kamu benar-benar bisa melihat seni ilahi di dalam kotak giyok. Setelah sadar kembali, serigala hitam besar itu mengangkat kepalanya dan menatap Kinfei yang sangat terkejut. Buku Setan Sirius, Taktik Hilin. Seni ilahi tingkat legendaris, seni ilahi tingkat berdaulat. Kalau dibilang itu keberuntungan, malah dipukul sampai mati, dia tidak akan percaya. Karena tidak peduli seberapa beruntungnya dia, mustahil untuk memperoleh dua seni ilahi yang mengejutkan sekaligus. Kinfei yang tertawa, bukankah sudah kukatakan sebelumnya, aku punya seorang dermawan. Dermawan. Serigala hitam besar itu tertegun. Di rumah harta karun seni ilahi, Kinfei yang mengatakan sesuatu tentang seorang dermawan. Namun siapakah dermawan ini? Kakak. Huo Yi. Orang gila. Itu mustahil, bahkan jika dipikirkan sekalipun. Meskipun kultifasi Huo Yi dan kakak perempuan kuat, yang satu berkeliaran di luar sementara yang lain berada di dalam istana. Belum lagi matman yang baru saja menjadi dewa. Serigala bermata putih. Kalau begitu, tidak perlu dikatakan lagi. Dia menyendiri tanpa memperhatikan dunia luar. Serigala hitam besar itu memohon, kakak, tidak bisakah kau membuatku penasaran. Katakan saja langsung padaku. Ini terlalu mengejutkan. Dia benar-benar dapat melihat seni ilahi di dalam kotak giyok. Ini sebuah rahasia. Qin Fei yang tersenyum tipis. Serigala hitam besar itu tak kuasa menahan diri untuk tidak menjadi gila, tetapi tidak ada yang dapat dilakukannya. Ayo pergi. Pergilah ke istana untuk mempelajari dua seni ilahi ini. Qin Fei yang tertawa. Serigala hitam besar itu mengangguk. Titik. Di pintu masuk, persegi. Ceritakan secara rincin kepada orang tua ini, bagaimana Li Buer membunuh ketiga orang itu dalam sekejap. Ye Zhong menatap pria berpakaian hitam yang berdiri di depannya dan berkata. Iya. Pria berpakaian hitam itu menjawab dengan hormat. Kemudian, dia menceritakan proses pertempuran itu secara rincin. Api guntur ilahi. Tubuh emas dari besi. Ketika Ye Zhong mendengar ini, dia bergumam pada dirinya sendiri. Tiba-tiba, dia menatap lelaki berpakaian hitam itu dengan heran dan bertanya, mungkinkah itu seni ilahi api guntur dan tubuh emas raja cerah? Seni ilahi api guntur. Tubuh emas raja cerah. Lelaki berpakaian hitam itu tertegun, wajahnya bingung. Ye Zhong merenung sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, keseharusnya tidak tahu tentang seni ilahi ini, karena kedua seni ilahi ini secara pribadi ditempatkan oleh lelaki tua ini di tempat ujian alam sembilan surga. Kalau begitu, dia memperoleh dua teknik ilahi ini dari tempat ujian. Kata pria berpakaian hitam itu. Jika itu benar-benar tubuh emas raja cerah dan seni ilahi guntur api, maka keduanya pasti ditemukan di tempat ujian. Kamu kembali ke pulau naga ilahi dulu. Ye Zhong melambaikan tangannya dan berkata, Iya. Pria berpakaian hitam itu mengangguk, berbalik dan meninggalkan istana dewa naga, dan bergegas menuruni tangga batu. Ye Zhong menundukkan kepalanya dan bergumam. Ledakan. Tiba-tiba. Di dasar tangga batu, terdengar suara yang memekatkan telinga. Ah. Mengikuti dengan saksama. Teriakan menyedihkan terdengar. Ye Zhong tertegun, lalu segera berubah menjadi aliran cahaya, terbang keluar dari pintu batu, dan terbang ke bawah. Ketika dia sampai di dasar mayat, dia melihat seekor naga hitam suci tergeletak di tanah yang rusak. Kepalanya dan jiwa sucinya telah hancur. Darah naga menyembur keluar, mewarnai tanah menjadi merah. Itulah tubuh asli pria berpakaian hitam itu, tetapi dia sudah mati. Ye Zhong menatap mayat itu, lalu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mengamati kehampaan. Pada saat yang sama, indera spiritualnya membunca keluar, menyelimuti langit dan bumi. Mata gelap itu dipenuhi dengan cahaya dingin yang kuat. Namun dalam kehampaan itu, dia tidak dapat menemukan apapun. Tidak ada aura pembunuh yang tertinggal. Jelas aura itu sengaja dihapus. Metode yang bagus. Ye Zhong bergumam, menarik kembali indera spiritualnya, mengubur mayat di tempat, dan berbalik untuk kembali ke istana Dewanaga. Ledakan. Di dalam kastil kuno, Kinfei yang berdiri di aula, memahami metode kilin. Tiba-tiba, aura mengerikan tiba-tiba turun di atas lembah. Ini, Kinfei yang mengerutkan kening. Sepertinya itu aura Ye Zhong. Kemarahan ini, mungkin kapria berbaju hitam itu telah terbunuh. Pada saat itu, dia bangkit dan muncul di gua tempat tinggalnya. Ledakan. Pada saat inilah pula rasa spiritual melonjak. Desir. Momen berikutnya. Seorang lelaki tua berambut putih muncul di gua tempat tinggalnya. Siapa lagi kalau bukan Ye Zhong? 2480. Kepala Istana Master Ye. Mengapa kamu merindukanku begitu cepat? Kinfei yang menatap Ye Zhong dengan heran. Jangan pura-pura bodoh. Apakah kau membunuhnya? Ye Zhong berkata dengan suara yang dalam. Siapa? Kinfei yang curiga. Ye Zhong berkata, penguasa pulau pertama. Apa? Tuan pulau sudah meninggal. Kinfei yang tercengang. Ye Zhong menatap Kinfei yang, matanya bersinar. Tunggu. Tidak. Bukankah penguasa pulau kembali ke pulau naga ilahi? Bagaimana mungkin dia mati? Ketua Istana Master Ye, jangan bercanda. Kata Kinfei yang. Namun, dia diam-diam tertawa dalam hatinya. Jenderal ilahi ini benar-benar efisien dalam pekerjaannya. Ye Zhong berkata, baru saja, dia dibunuh di dasar tangga batu. Tidak mungkin. Siapa yang berani membunuh orang-orang naga? Apakah mereka tidak ingin hidup? Tunggu. Kepala Istana Master Ye, kau tidak mencurigaiku, kan? Saya baru saja kembali dari perbendaharaan teknik ilahi. Tidak mungkin untuk mencurigaiku. Kata Kinfei yang. Pembunuhnya pasti bukan kamu, tetapi pasti ada hubungannya denganmu. Ye Zhong mengerutkan kening dan berkata, saya tidak tahan dengan tuduhan ini. Tolong lepaskan aku. Mengenai kematian Tuhan Pulau. Apa katanya? Ya, ya, ya. Kebaikan akan diberi pahala, kejahatan akan dihukum. Surga itu adil. Mereka yang pantas mati tidak akan bisa melarikan diri. Kinfei yang berkata sambil tersenyum. Ye Zhong mengerutkan kening dan berkata, jangan bicarakan ini dulu. Ketika kamu membunuh Wang Daren dan dua lainnya, apakah kamu menggunakan teknik ilahi api guntur dan tubuh emas raja kebijaksanaan? Kinfei yang berkata sambil tersenyum, kamu sangat pintar. Kamu pasti bisa mengetahuinya. Ye Zhong berkata tanpa daya, di luar sedang kacau akhir-akhir ini. Jangan berlarian. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Anak ini masih sangat muda, tetapi bagaimana dia bisa seperti rubah tua, kedap air. Terima kasih atas perhatian Anda. Hati-hati di jalan. Kinfei yang tersenyum sambil menatap punggung Ye Zhong. Setelah Ye Zhong pergi, senyum dingin muncul di wajah Kinfei yang. Apakah dia benar-benar mengira bahwa dia bisa kembali ke Pulau Naga Ilahi hidup-hidup? Naif dan menggelikan. Namun, masalah ini belum berakhir. Bagian terbaiknya belum tiba. Tunggu dan lihat saja. Jika aku bilang aku akan membuatmu menyesal, aku pasti akan membuatmu menyesal. Segera setelah, Kinfei yang memasuki kastil kuno lagi dan terus berkultivasi senikilin. Di alun-alun, Ye Zhong duduk di tanah dan mengerutkan kening. Ia berani menyimpulkan, kematian lelaki berpakaian hitam itu pasti ada hubungannya dengan anak ini. Namun dia tidak dapat menunjukkan bukti apapun. Tiba-tiba, Ye Zhong mengeluarkan kristal gambar. Weng! Beberapa saat kemudian, seorang lelaki tua berjubah putih muncul. Dia adalah wakil kepala balai penegakan hukum. Kakak, ada apa? Wakil kepala Aula menatap Ye Zhong dengan curiga. Ye Zhong berkata, kemarilah dulu. Baiklah. Wakil kepala Aula mengangguk. Secepatnya. Dia mendarat di alun-alun dan berjalan di depan Ye Zhong. Dia bertanya dengan curiga, kakak, ada apa? Ye Zhong bertanya, apakah kau tahu apa yang terjadi di perbendaharaan seni ilahi? Saya baru saja mendengarnya. Libuer ini memang cukup cakap. Wakil kepala Aula mengangguk. Tapi tahukah kamu, beberapa waktu yang lalu, penguasa pulau pertama dibunuh di dasar tangga batu? Ye Zhong mendesah. Apa? Wakil kepala Aula terkejut dan bertanya, siapa itu? Aku tidak tahu. Kecepatan orang ini sangat cepat. Saat aku berlari, dia sudah menghilang dan menghapus aura yang tersisa. Tetapi aku menduga hal itu pasti ada hubungannya dengan Libuer, tetapi aku tidak dapat menemukan bukti apapun. Ekspresi wajah Ye Zhong dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Wakil kepala Aula bertanya, Libuer sudah keluar. Ye Zhong berkata, karena dia tidak keluar, maka aku tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Wakil kepala Aula mengerutkan kening, kalau begitu, ini mungkin tidak ada hubungannya dengan Libuer. Bukankah sudah jelas? Dia dibunuh setelah konflik, siapa lagi kalau bukan dia? Dan pada saat itu di perbendaharaan seni ilahi, dia juga mengatakan sesuatu kepadaku. Ye Zhong mengerutkan kening. Apa? Wakil kepala Aula merasa curiga. Ye Zhong berkata, dia berkata bahwa aku pasti akan menyesalinya. Hah! Wakil kepala Aula tercengang. Dia menggelengkan kepalanya dan tertawa, dia bahkan berani mengancamu. Anak ini cukup menarik. Kamu masih tertawa. Tahukah kamu bahwa aku merasa sangat malu sekarang? Aku sebenarnya ditipu oleh seorang bocah nakal. Ye Zhong mendengus marah dan berkata, pergi ke tempat ujian alam sembilan surga sekarang. Mengapa kamu pergi ke sana? Wakil kepala Aula merasa curiga. Jangan tanya dulu. Mari kita lihat apakah ada artefak ilahi dan seni ilahi di sana. Secepat mungkin. Kata Ye Zhong. Oke. Wakil kepala Aula menganggup dan berbalik untuk meninggalkan Istana Dewa Naga. Dua orang muda yang direkrut kali ini tidak sederhana. Ye Zhong bergumam. Memikirkan pemuda yang lesu tetapi luar biasa kuat itu, dia tidak bisa menahan rasa sakit kepala. Dan sekarang, muncul lagi orang yang menyusahkan. Tampaknya dia akan sibuk di masa mendatang. Dua hari kemudian, Wakil kepala Aula akhirnya keluar dari tempat ujian dengan wajah penuh ketidakpercayaan. Tanpa henti, dia kembali ke Istana Dewa Naga. Ye Zhong membuka matanya dan bertanya, bagaimana? Itu aneh. Aku mengaduk-aduk tempat ujian, tapi aku tidak menemukan satupun seni ilahi atau artefak ilahi. Kata wakil kepala Aula. Ekspresi Ye Zhong menegang, lalu dia berkata sambil tersenyum kecut, tidak perlu berpikir, itu pasti ulah Libuer dan pemuda itu. Hem. Wakil kepala Aula menatap Ye Zhong dengan curiga. Ketika Libuer membunuh Wang Daren dan dua orang lainnya, dia menggunakan seni ilahi api guntur dan tubuh emas raja kebijaksanaan. Tetapi pada saat itu, saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, jadi saya tidak yakin. Itulah sebabnya saya meminta Anda untuk datang ke tempat pemeriksaan. Ye Zhong mendesah. Wakil kepala Aula menganggup dan berkata tanpa berkata apa-apa, mereka tidak meninggalkan satupun artefak ilahi, kedua orang ini agak gila. Saya khawatir mereka melakukannya dengan sengaja. Ye Zhong menggelengkan kepalanya dan berkata, mulai sekarang, kamu akan ditempatkan di pulau pertama dan diam-diam memantau pergerakan Libuer. Bagaimana dengan pemuda itu? Wakil kepala Aula bertanya. Jangan khawatirkan dia dulu, aku punya firasat bahwa apa yang dia katakan tentang membuatku menyesal pasti bukan hanya itu. Kata Ye Zhong. Oke. Wakil kepala Aula menganggup dan terbang ke pulau pertama. Di Kastil Kuno. Dua hari di luar, 200 tahun telah berlalu di dalam. Baik Kinfei Yang maupun Serigala Hitam Besar telah menguasai jurus kilin dan buku Iblis Sirius. Namun, setahun telah berlalu di Kastil Kuno, tetapi roh artefak dari keempat artefak ilahi masih belum menunjukkan tanda-tanda terbangun. Hal ini membuat Kinfei Yang curiga. Apakah roh artefak berpura-pura tertidur dan mencari kesempatan untuk melarikan diri dari Kastil Kuno? Tetapi setelah mengamati beberapa saat, dia tidak menemukan apapun. Kinfei Yang benar-benar tidak sabar. Dia menoleh ke arah teratai api dan mengulurkan tangannya, berikan kapak itu padaku. Teratai api mengeluarkan kapak dan menyerahkannya kepada Kinfei Yang. Kinfei Yang meraih kapak dan melihat keempat artefak ilahi. Apakah mereka berpura-pura atau tidak, dia akan tahu dengan mencoba. Dentang. Langsung. Kinfei Yang lalu mengangkat kapaknya dan menebas ke arah empat artefak dewa yang menentang surga. Dentang. Pada saat berikutnya, keempat artefak yang menentang surga itu melepaskan aura yang mengerikan. Mereka memang berpura-pura. Hati Kinfei Yang bergetar. Teratai api buru-buru bergegas ke sisi Kinfei Yang dan mengamati keempat artefak ilahi dengan waspada. Kalau keempat artefak ilahi ini terbangun di Kastil Kuno, bukan saja akan membawa malapetaka bagi mereka, bahkan makhluk-makhluk di alam kura-kura hitam juga akan terkena dampaknya. Kinfei Yang tiba-tiba melambaikan tangannya dan gerbang Kastil Kuno tertutup. Kemudian. Kinfei Yang mengembalikan kapak itu ke teratai api, menatap keempat artefak ilahi, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kalian cukup licik. Kempat artefak ilahi yang menentang surga tetap diam. Kalian semua telah bertarung dengan Kastil Kuno dan mengetahui kekuatannya. Sekalipun kamu melawannya secara langsung, kamu bukanlah lawannya, belum lagi sekarang, kamu berada di ruang internalnya. Jadi, izinkan aku memberimu sedikit nasihat. Jangan melakukan hal bodoh. Kata Kinfei Yang. Teratai api tiba-tiba mengerti. Kempat artefak ilahi masih belum tahu bahwa Kastil Kuno telah disegel oleh binatang kecil, jadi mereka pasti takut pada Kastil Kuno. Apakah Kin Dage tidak gugup? Mungkin. Dia juga gugup. Tetapi dia tidak bisa menunjukkannya. Sebab begitu dia menunjukkannya, keempat artefak ilahi itu akan mencurigakan. Di sisi lain. Selama dia tetap tenang dan kalem, dia akan mampu mengintimidasi keempat artefak dewa yang menentang surga. Jangan melakukan hal bodoh. Kinfei Yang, jangan menakuti kami. Apakah kau pikir kami tidak tahu bahwa Kastil Kuno milikmu telah disegel oleh binatang kecil? Sebuah suara tiba-tiba terdengar, datang dari Sunset Bow. Jelas itu adalah roh Sunset Bow. Hah. Kinfei Yang tercengang. Teratai api juga tampak terkejut. Bagaimana mereka tahu? Selama kurun waktu ini, tampaknya tidak seorang pun yang menyinggung masalah ini. Oh tidak. Tiba-tiba, Teratai api menamparkan kepalanya. Apa? Kinfei Yang menatap Teratai api dengan curiga. Sepertinya suatu hari, ketika ketiga saudara Black Panther sedang mengobrol denganku, aku memberitahu mereka tentang Kastil Kuno yang disegel. Mungkinkah Anda mendengarnya saat itu? Teratai api memandang keempat artefak ilahi dan bertanya. Itu benar. Pada saat itu, kami sudah terbangun. Kata roh Sunset Bow. Teratai api segera menatap Kinfei Yang dan menyalahkan dirinya sendiri. Kin Dagei, maafkan aku. Tidak apa-apa. Kinfei Yang melambaikan tangannya, menatap keempat artefak ilahi, dan bertanya, lalu mengapa kamu tidak mengambil kesempatan untuk bergerak. Arwah Sunset Bow pun terdiam. Kalau begitu, biar aku tebak. Di satu sisi, kau seharusnya takut pada domain pembantaianku. Karena kau telah menderita kerugian besar di bawah domain pembantaianku lebih dari sekali. Tetapi menurutku, hanya domain pembantaian saja tidak cukup untuk membuatmu begitu takut. Karena jika kau berhasil membuka segelnya, maka kau akan memiliki kemampuan untuk menghancurkan alam kura-kura hitam dan melarikan diri sebelum aku membuka domain pembantaian. Kamu bahkan bisa membunuh kami. Tetapi kamu tidak melakukan itu dan bersembunyi di kastil kuno. Kalau begitu, aku akan dengan berani menebak alasan kedua. Setelah beberapa pertempuran ini, Anda mungkin bertanya-tanya apakah mengikuti naga itu benar atau salah. Jadi kau memutuskan untuk tinggal di kastil kuno dan diam-diam mengamati kami. Tentu saja, ini hanya tebakan pribadi saya. Benarkah demikian? Aku masih butuh bantuanmu untuk menjawabnya. Kinfei yang memandang keempat artefak ilahi dan berkata, setelah hening sejenak. Roh Sunset Bow tiba-tiba berkata, untuk dapat menebak ini, seperti yang dikatakan oleh roh kastil kuno, kamu memang orang yang menakjubkan. Apa? Roh kastil kuno? Anda berkomunikasi dengannya. Kinfei yang terkejut. Terima kasih.